Ujung-ujungnya nanti konflik sosial. Saya takutnya seperti yang Kalteng ya. Cleansing etnis itu. Kalteng ini ujung-ujungnya bisa ke sana karena sumber utamanya adalah lahan. Lahan itu pengikat mereka. Iya, iya, iya. Wow, menarik sekali itu Pak Rusli, Bu Hen. Nanti aku kontak Bu Hen ya kalau saya udah mulai. Iya lah. Kamu cakepan, Bosman. Udah mandi nih cakepan nih. Iya, soalnya Bosman nih udah bener-bener kaya anak lah, bercayalah. Makasih, Bu. Ini yang lain belum pernah muncul, Dwi? Udah jam 10? Eka, Bagas, yaudah. Iya, ada Bagas. Bagas nih, Mas Bagas. Ada Mas Bagas. Mas Nawawi belum ya? Halo, Bu Heni. Ya, Halo. Bagas kok nggak kirim-kirim buku, Ibu? Ya, ini Ibu baru selesai packing, baru selesai cetak. Masya Allah, baru selesai packing. Segera, Bu. Parah nih, nggak bisa dibaca, Ibu. Kamu gambarnya mana nggak ada gambarnya, Bagas? Iya, bentar, Bu. Nah, kan kelihatan cakepnya. Terakhir, yang udah datar tuh 65 orang ya, Dwi, ya? Iya. Mana ini kok, belum pada datang panggilin, Dwi? Empat, Bu. Iya, Bu. Sebenarnya. Di Halo-halo. Di Pak Juli. Di YouTube kayaknya banyak yang nonton juga. Oh, ini langsung ke YouTube ya? Iya. Mungkin di what YouTube mereka ya? Iya, mungkin yang nggak kebagian link-nya, nonton di YouTube sih. Ini mau di-admit semua aja? Iya, di-admit aja. Di-admit aja langsung. Ini ada Mas Nawawi juga. Udah datang. Mas Nawawi udah datang. Kita bisa mulai aja, Bapak, Bu Heni. Kita mulai aja. Dwi, silahkan. Sudah dibuka. Langsung Bu Heni aja, kali. Eh, Bu Heni, Bu Heni. Maaf, maaf. Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Mas Galuh. Rekan-rekan tercinta, para peserta Urban Lecture dari P2K yang berbahagia. Selamat pagi semua. Salam sehat semua. Bu Heni, di-mute. Sorry. Sorry, saya mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan yang berbahagia. Peserta Urban Lecture dari P2K. Salam sehat selalu. Jadi, saya mewakili teman-teman P2K yang hebat-hebat ini ya, untuk menyelenggarakan, mengundang tepatnya, para aktivis atau koalisi Malih Dadi Suboro dari Semarang jauh-jauh ini. Ini menarik ini temanya adalah tentang banjir yang sudah sampai seleher. Tapi untuk pertama, saya ingin mengundang Bapak Nawawi PhD selaku kapus P2K untuk membuka acara ini. Karena acara ini acara yang lumayan hebat, bergensi. Banyak pesertanya. Hari ini katanya ada 65. Saya ikut bahagia. Silakan Mas Nawawi Dapi, pertama-tama saya ucapkan selamat ya, untuk pengangkatannya sebagai PLT Kapus P2K. Semoga tambah amanah. Oke, terima kasih Profesor Heni Warsila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam jatra, dan pastinya salam sehat untuk kita semua, Bapak-Ibu sekalian. Yang terhormat, ini saya selek dulu ini Pak Bosman Batubara, Ibu Eka Handriana, dan Pak Bagus Yusuf. Sebagai narasumber kita pada kegiatan hari ini, P2K Urban Lecture seri nomor 11. Jadi ini kegiatan urban lecture yang secara regular dilaksanakan atau dilakukan oleh kawan-kawan yang punya minat terkait dengan studi urban yang ada di pusat riset kependudukan BRIN. Dan hingga saat ini sudah ada lecture sekitar 11 kali. Dan tentunya saya sangat mendukung kegiatan ini, dan Alhamdulillah pada akhir tahun kegiatan 2021 ini, kawan-kawan dari peminat kajian perkotaan masih bisa untuk melaksanakan kegiatan urban lecture ini. Dan pada hari ini, tema yang diusung sangat menarik, terkait dengan banjir sudah naik seleher, mengupas fenomena urbanisasi dan banjir di kota Semarang. Saya lihat ini pesertanya rata-rata sepertinya memang yang tertarik dengan isu-isu perkotaan, juga terkait dengan isu bencana banjir khususnya, dan yang lebih spesifik ada kasus di kota Semarang. Prof. Heni, kebetulan saya ini sekitar 5 tahun ya, tinggal di kota Semarang waktu itu. Karena kebetulan dulu S1 saya di Undip, jadi saya juga sering mengalami yang namanya dampak dari banjir di Semarang, terutama di stasiun Tawang. Sering sekali stasiun Tawang ternggelam ya Pak Bosman, nanti Pak Bosman pasti cerita tentang stasiun Tawang kebanggaan masyarakat kota Semarang, tapi sering sekali tenggelam karena banjir rop. Bahkan dulu sejak zaman rektor Eko Budia, Joe, beliau salah satu arsitek yang sudah sangat berpengalaman dan sudah sangat terkenal waktu itu. Beliau juga sampai kemudian mencari cara bagaimana kemudian masalah banjir di Semarang ini bisa diselesaikan. Dengan berbagai cara beliau tempuh, salah satunya yang saya ingat dulu beliau ada ege untuk membangun semacam surveyor gitu ya, di depan stasiun Tawang, tapi ya tetap saja banjir tetap terjadi hingga saat ini. Nah ini mungkin nanti kawan-kawan pembicara, saya sebut kawan-kawan saja ya, karena masih sangat muda-muda gitu ya, pasti punya pemikiran-pemikiran yang sangat kreatif, kritik, dan pastinya progresif gitu ya, terkait bagaimana mengupas fenomena banjir di kota Semarang khususnya. Nah ini tentunya topik ini sangat menarik, dan saya lihat juga ada pejabat ataupun staff dari pemerintah kota Semarang ini. Jadi ini saya pikir urban series ini tidak hanya untuk sebagai platform kawan-kawan studi perkotaan untuk saling tukar pikiran, saling tukar hasil-hasil riset, dan juga updating terkait dengan masalah-masalah perkotaan, tapi juga saya sangat menyambut sekali karena melibatkan decision maker begitu ya, terutama pihak pemerintah dalam hal itu pastinya Provinsi Jawa Tengah dan kota Semarang gitu ya. Jadi ini, momen ini mudah-mudahan bisa dimaksimalkan, dioptimalkan, sehingga ke depan pemecahan terkait dengan banjir di kota Semarang ini bisa ada jalan inovatif yang lebih baik. Bahkan kan mungkin Pak Bosman dan juga yang lainnya ini pernah dengar ya, ketika dialog antara Gubernur Ganjar dengan Bume Gawati di sebuah acara di kegiatan Partai PDIP, Bume Gawati mengkritik Pak Ganjar yang tidak pernah bisa menyelesaikan masalah banjir di Semarang. Nah ini salah satunya mungkin nanti bisa dikupas, sehingga kemudian benar-benar serius Provinsi Jawa Tengah menangani masalah banjir di kota Semarang. Dan pastinya ini sangat menarik dalam konteks studi perkotaan, sehingga kemudian mudah-mudahan terutama kawan-kawan di PR Kependudukan, ada Mas Rusuli ini yang saya tahu, penjaga gawang dan juga pelatihnya ya, istilahnya kalau dalam konteks sepah bola yang nanti bisa mendrive isu-isu ini diangkat ke dalam sebuah riset yang lebih tindak lanjut gitu ya, atau mungkin nanti ada semacam kerjasama-kerjasama riset antara pihak-pihak yang terlibat dalam urban series ini gitu ya, sehingga kemudian bisa digerakkan secara bersama, partisipasi BRIN tentunya akan juga diharapkan juga lebih banyak optimalnya nanti gitu ya. Jadi sekali lagi Ibu Heni, Bapak-Ibu yang lainnya, yang hadir dalam urban series ini, urban electric series ini, saya ucapkan selamat dan pastinya saya sangat senang dengan adanya kegiatan ini dan pastinya mudah-mudahan ini Mas Rusuli dan kawan-kawan lainnya, khususnya yang ada di kluster ekologi manusia ya, tahun depan tetap terus konsisten gitu ya, mengadakan semacam kegiatan ini, karena ini pastinya sangat bermanfaat untuk kawan-kawan yang punya minat dalam sedi perkotaan, dan insya Allah sebagai lembaga pastinya akan kita terus dukung kegiatan ini. Begitu saja Ibu Heni Warsila, dengan ini tentunya kalau memang tadi Mas Rusuli bilang, diminta untuk membuka begitu ya, atau memberikan pengantar, ya tentunya atas nama lembaga, dengan mengucapkan bismillah, saya buka kegiatan ini. Selanjutnya kami silakan kembalikan kepada Prof. Heni Warsila. Terima kasih. Terima kasih sekali-sekali Mas Nawawi, tadi saya panggil Bapak, ternyata masih muda ya. Maaf saya jarang ketemu ini, ketemunya Kang Heri lagi, Kang Heri lagi gitu ya. Jadi teman-teman sebelum ke acara inti, saya mungkin akan membuka sedikit ya, sebagai host gitu ya. Pertama ketika dihubungi oleh Mbak Dwi, ini kita akan membedah Malih dari Segoro. Ternyata katanya ketika berhubungan dengan Mas Bosman, sudah terlalu sering. Jadi Mas Bosman ini pengen mengajukan sesuatu yang baru, buku yang baru, yang berjudul Banjir Sudah Naik Seleher. Saya pikir it's okay, walaupun saya belum membaca bukunya, sudah beli loh, tapi belum dikirim ini sama Mas Bagas ini. Saya pikir tidak masalah gitu ya, sekalian me-launching, memperkenalkan buku baru Mas Bosman. Kenapa saya mau, ini diperintahkan oleh Mbak Dwi dan Mas Bosman, karena Bosman ini buat saya sudah seperti anak, adik ya. Kenapa? Ini sebagai balas jasa, terus terang saja. Dulu ketika saya nulis bersama para profesor di LIPI, di UI, di ITB, IPB, tentang selamatkan Jakarta, saya itu dipanggil Pak Luhut penjahitan. Para profesor itu nggak ada yang nemani saya, cuma satu-satunya Bosman yang nemani saya berhadapan dengan Pak Luhut. Dan ketika kita sudah bertemu dengan Pak Luhut, Pak Luhut itu kan saya hanya minta data, pengen dengar saya bicara saja. Jadi artinya, dalam tanda petik bukan dipanggil itu, itu diundang ya Mas Bosman. Jadi sebagai balas jasa, sekarang saya pengen melaunching buku Mas Bosman dan kawan-kawan ini yang lumayan bagus. Mungkin kita masuk, Dwi tolong, itu kan bisa, Dwi, saya sedikit bicara. Ya, oke sebentar Ibu. Jadi mungkin kalau tadi nanti di bukuan nanti Mas Bosman bicara tentang jasa secara struktural, secara politik, dan secara tata kelola kota, mungkin saya akan menyeroti bidang lainnya ya, tentang ekologi manusia, ekologi sosial. Dibesarkan, Mbak Dwi. Ya, yang kedua Mbak Dwi. Nah, lanjut ya Mbak Dwi. Jadi saya ingin berbicara tentang masalah urbanisasinya sendiri, masalah ekologi manusianya, ekologi sosial yang mungkin kurang disinggung oleh bukunya Mas Bosman. Tapi mohon maaf, saya belum baca buku Mas Bosman yang menunggu datang kiriman bukunya. Jadi ketika kita bicara Semarang, tadi Mas Nawawi sudah bilang gitu ya, kapan sih mau selesai banjir di Semarang gitu? Mungkin harus secara faktor harus kita ketahui. Semarang itu letaknya di bawah laut gitu ya, satu. Kedua, tanahnya berawah. Jadi memungkinkan banjir itu tetap ada. Ketiga adalah yang kita bicarakan hari ini, ada masalah urbanisasi yang mendorong terjadinya perubahan fungsi lahan gitu ya. Nah, di Semarang, perkembangan kota itu mengibatkan kecenderungan terjadinya perubahan fungsi dari suatu kota berpindah dari pusat kota ke wilayah pinggiran. Sekarang wilayah pinggiran terbangun. Bahkan wilayah Semarang Atas yang harusnya menjadi daerah peri-peri kota, daerah untuk tanah simpanan udara kota, itu dibangun menjadi perkantoran, industri, bahkan universitas. Sehingga Semarang Atas dan Semarang Bawah itu menjadi kontras sekali ya. Nah, berikutnya, kota-kota di Semarang mengalami perubahan lahan, karena banyak dibangun. Proses densifikasi atau kepadatan bangunan dari pemukiman dan perubahan sosial serta perubahan ekonomi merupakan dampak dari perubahan lahan. Jadi perubahan lahan itu tidak hanya perubahan lahan saja, tetapi berdampak terhadap perubahan sosial dan perubahan ekonomi. Nah, kepadatan bangunan suatu pemukiman dan okupasi dah terjadi adalah akibat dari bertambahnya kebutuhan mengenai ruang di suatu daerah perkotaan. Tapi tidak bisa disalahkan, ketika orang-orang urbanisasi ke kota Semarang, mereka bilang, loh, Semarang ada kesempatan kerja, ada upah tinggi, terus tersedia beragam fasilitas. Ya, kenapa tidak saya pindah gitu ya. Nah, ini menarik gitu ya. Lanjut, Dwi. Berikutnya, Dwi. Halo, Mbak Dwi. Sebelum ini kayaknya, Mbak Dwi. Nah, merupakan yang sebelumnya, Mbak Dwi. Nah, meluasnya krisis ekologi sosial ini sangat menarik. Kita, di Semarang itu ada krisis air, energi, pangan, sampah ya. Terus juga ada konflik agarria, ada marginalisasi, eklusi masyarakat, masyarakat miskin ya. Kemudian juga kita lihat berita dari BBC, ada kampung yang tenggelam. Atau kampung yang malah dididik segoro, menurut Bosman gitu ya. Akibat perubahan iklim, ekstasi air tanah, pembebasan bangunan, coba kita lihat yang Times itu, gambar itu. Itu adalah suatu kampung yang tenggelam. Ini menarik sekali gitu. Adanya di... Kemudian juga ada pembebanan bangunan ya. Ada Pelabuhan Pati Kemas, Bandara Baru yang dibangun, Kawasan Industri, Tanggul Laut, juga Kota Wisata Bahari ya, yang sedang dibangun. Padahal daerah itu nelayannya cuma sedikit sekali. Dan sedang dibangun Tanggul Laut. Akhirnya ketika saya bulan Juli ke sana, tidak bisa masuk kampung tambak lorok, karena tergenang banjir. Ini akibat dari perubahan lahan ya. Jadi banjir, sebelum Dwi, kok cepat sekali ya? Halo Dwi, saya belum selesai bicara. Ya Bu, sebentar ini kepencet. Sorry. Bisa balik? Jadi banjir bandang di Demak dan Semarang itu merupakan banjir menahun. Tadi ya, karena letaknya di bawah laut, juga tanah berawa, bekas lutusan gunung berapi pada masa lalu. Dan juga dasar semakin menyempit ya, terutama daya dukungnya menjadi rendah. Lanjut. Lanjut. Nah, kita kalau lihat krisis sebelum ini Dwi, kok jadi jauh ya? Satu-satu aja loncatnya. Oke, terus. Nah, ini gambar ini. Gambar ini di atasnya Dwi, mesti dua di atasnya Dwi. Kelewatan, dua di atas Naya itu. Nah, kalau kita lihat ya, pengaruh dari urbanisasi, lihat saja bahwa ada masalah dengan masalah dengan lalu lintas, ada selam area, ada udara, ada juga sampah, ada juga lingkungan yang terdegradidasi, ada problem-problem air, ada sanitasi, ada servis, untuk akses ke servis kota juga ya, juga masalah-masalah kemiskinan. Ini adalah dampak dari urbanisasi. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat ya, legenda dari krisis ekologi ya, di Semarang itu terutama adalah selain masalah tadi banjir, adalah amblesan tanah ya. Ini sangat mengerikan ya, amblesan tanahnya. Padahal tidak jauh dari Waduk Yelty Barang gitu, tapi tanahnya sangat, ambles sangat di daerah ngalian, Semarang Barat, tubuh itu sangat dalam sekali. Lanjut. Ini foto dari tanah yang sudah terprosok ya, sudah ambles gitu ya, sudah tidak bisa ditempati. Orangnya harus pindah. Nah, ini kemudian adalah problem sampah ya, plastik dan air bersih ya. Sampah kebanyakan dari rumah tangga memang. Penduduk menggunakan sampah-sampah ini karena mereka tidak tahu tentang masalah ekologi untuk menimbun rumahnya yang ambles tadi. Padahal sampah tidak bisa didawar ulang, maka akan semakin ambles. Akibatnya ada problem air bersih ya. Mereka hanya mengandalkan air dari PDAM. Dan kawasan industri yang ada itu mengambil air PDAM banyak sekali gitu ya. Sampai 18,8 persen dari tirita mudal berdasar dari air tanah. Ini yang membuat tanah di Semarang menjadi ambles ya, ekologi Semarang menjadi rawan. Lanjut. Halo Mbak Dwi, lanjut. Nah, ini adalah gambaran yang terburuk ya dari wajah Das yang semrawut gitu ya. Mudah-mudahan Semarang sudah tidak seperti ini lagi. Lanjut. berurutan ya Mbak Dwi ya. Halo. Nah, kalau kita melihat penyebab banjir tadi ya, balik lagi ke banjir, itu ada air yang kiriman dari daerah hulu ya, tadi kota atas tadi ya, mengalir ke kota Semarang bawah. Kemudian juga adanya hujan lokal di dalam kota yang memang bulan-bulan Desember sampai Februari menjadi hujan yang paling deras. Banjir itu juga terjadi karena pasang air laut, atau seri sebut dengan banjirop. Nah, kombinasi antara kenaikan muka air laut dan penurukanan permukaan tanah ini membuat Semarang sebagian utara semakin rentan terhadap banjirop ya. Kenaikan muka air laut sebagai bagian dari perubahan iklim itu mencapai 0,8 sampai 1 cm ya, atau 7,8 mm per tahun, sangat tinggi sekali. 5 mm per tahun. Amblesan mencapai lebih 10 cm, bayangkan ya. Nah, perda tentang RPJM Dwi Kota Semarang itu memperlihatkan bahwa tahun 2015 luas genangan ROP dan banjir di Semarang adalah 2.600 hektare, bayangkan. Lama genangannya mencapai 9 jam, ini hampir setengah hari ya, di mana ketinggian genangannya mencapai di atas 50 cm. Dan gas ini kurang berfungsi dengan baik untuk menyerap banjir. Nah, sekarang kita harus paham ya, bagaimana hubungan antara das, sungai, dan manusia. Pentingnya pengelolaan das ya. Ekosistem das itu dapat diklasifikasikan menjadi daerah hulu, tengah, dan hilir. Nah, das bagian hilir yang merupakan daerah pemanfaatan yang biasanya dikuasai oleh manusia. Pengelolaan daerah airan sungai, das, dilakukan untuk mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dalam das, manusia akan terwujud kelestarian ekosistemnya. Kemudian, bentuk pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kelestarian das tentunya. Dengan demikian, manusia dapat memperoleh manfaat sumber dayanya. Pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara berkelanjutan, harusnya secara inklusif, sesuai budaya. Partisipatif dan melibatkan seluruh komponen masyarakat desa dengan menggunakan terminologi resilien atau ketahanan. Tetapi apa yang terjadi? Hubungan manusia dengan sungai. Lanjut. Sungai itu seharusnya berfungsi sebagai ekonomi, ekologi, dan sosial. Mempunyai fungsi ekologis, mempunyai fungsi ekonomi, mempunyai fungsi sosial. Ini kata Kodati. Kehidupan manusia merupakan manfaat keberadaan sungai. Kehidupan alam, kehidupan untuk pemulihan kualitas air, sebagai penyalur banjir, sebagai pembangkit utama ecosistem flora dan koona. Tetapi manusia menggunakannya untuk banyak hal. Lanjut. Lanjut, Dwi. Halo. Mbak Dwi, kok tidur ya? Nah, ini dia. Manusia menggunakannya untuk apa? Membuang sampah, membuang limbah, untuk mandi, mencuci, sebagai ruang produksi, sebagai tempat transportasi. Ini dilakukan secara terus-menerus, membuang sesuatu ke sungai. Ini menjadi hal yang menarik. Sungai itu dijadikan daerah belakang. Jadi apapun bisa dibuang ke sungai itu. Sungai bukan dijadikan sebagai ruang depan kita. Sebagai tempat kita beraktifitas. Ini manusia dan sungai. Kemudian yang kedua juga seperti demikian. Yang kedua, Dwi. Lanjut. Yang kedua juga. Mengatibatkan masalah pencemaran sungai. Ini bagian dari masalah lingkungan. Jadi ketika kita membahas masalah das, jangan lupa manusia adalah unsur utama yang membuat das itu semakin terdegradasi. Banyak pencemaran. Kondisi ekosistem semakin menurun. Pencemaran di sungai sebagai akibat dari perilaku manusia semakin mengabaikan lingkungan. Kemudian juga sebagai memperlakukan lingkungan itu sebagai bencana yang merugikan manusia. Padahal sungai tidak merugikan. Yang merugikan adalah manusia sendiri. Menyebabkan bencana banjir. Masyarakat yang paling dekat dengan sungai adalah masyarakat bantaran sungai. Mereka harusnya bertanggung jawab terhadap sungai itu. Pelilaku manusia sangat penting dalam menentukan kualitas kebelangsungan sebagai sungai. Jadi jumlah limba rumah sangga itu harusnya dicegah. Di Ciliwung aja sampai 54 ton. Saya nggak tahu di Semarang seperti apa. Nah, pemaknaan masyarakat terhadap sungai ini sangat-sangat menarik. Sungai oleh masyarakat dijadikan merupakan perubahan sungai berdasarkan kurun waktu. Perubahan kondisi sungai ikut mempengaruhi perilaku manusia, masyarakat sekitarnya. Jadi kalau kita merubah sungai, merubah dasem itu perilaku manusia juga akan berubah. Ketergandungan manusia terhadap sungai semakin tinggi. Terutama untuk perbuangan sampah. Nah, dari perilaku yang dilakukan oleh masyarakat, terdapat suatu dampak berakibat buruk terhadap lingkungan. Khususnya lingkungan das dan juga terhadap masyarakat yang tinggal di bantaran. Dampak suruh sering terjadi banjir tadi yang Bosman katakan sudah naik ke leher. Ini benar sekali. Padahal kalau kita lihat, kota Semarang menyalang beberapa gelar 100 resiliensi itu. 100 resiliensi juga sudah dapat dana dari dunia bahwa Semarang merupakan kota yang sangat tangguh. Tetapi apa yang terjadi? Benjanaan terus terjadi karena ulah manusia. Dan juga masalah nanti yang akan dibahas Bosman. Tata kelola das, tata kelola kotanya yang tidak baik perilakunya. Dan oleh karena itu, sebetulnya Semarang itu karena urbanisasinya yang deras, mengalami involusi kota. Di mana tidak ada industri baru. Jadi deindustrialisasi yang terjadi. Ini Prop. Eko Budiardo dari zaman dulu sudah mengatakan, Semarang itu kota yang suicid. Kota yang bunuh diri akibat kebencanaannya. Bahkan yang saat sekarang bisa dikatakan, terjadi pembusukan kota. Karena tidak terjadi pertumbuhan industrialisasi. Industrialisasinya justru hanya industrialisasi jasa dan kuliner makanan. Lanjut. Ini adalah krisis-krisis sosial terhadap bantaran kali, terhadap das, itu akan berujung pada konflik sosial tentunya. Karena apa? Karena pemerintah yang membuat perencanaan, yang melakukan penataan ulang kota, di dalam perkampungan dekat, dan sungai harusnya melibatkan masyarakat. Jangan tiba-tiba masyarakat digusur, kayak di desa Kemijen, di kampung Kemijen, tanpa mereka dibangunkan apartemen yang terdekat. Karena mata pencarian mereka di sana, tentu saja mereka menolak, tidak mau dipindahkan. Warga harusnya bisa mencari napkah dengan mempertahankan interaksi sosial, gotong royong di sananya. Sebetulnya ini yang di-fotos oleh Bosman. Adanya state capture, kebijakan regulasi dan penggambilan keputusan yang dikooptasi oleh kepentingan kelompok orang yang mengatakan negara. Ini adalah masalah-masalah yang terjadi di Semarang dan di sekitar Pantura. Lanjut. Ini adalah yang nanti dibahas oleh Bosman. Di tulisannya saya tidak akan banyak berbicara di sini, tapi ingin memperlihatkan hal yang lain. Lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh penataan pinggiran sungai Celiwum atau DAS yang dilakukan Mas Sandiawannya. Ini menarik, bahwa ternyata bisa ditatah pinggiran sungai itu dan bisa di dalam, di keluk lagi, di mana ekonominya mayoritas adalah sektor informal sama dengan Semarang ini. Jadi bisa ditatah seharusnya, mencontoh apa yang dilakukan Mas Sandi di Kampung Keliwun atau di Jogja. Lalu lanjut. Nah, ini adalah perekonomian yang tumbuh di Kampung Pulau, Bukit Juri di Jakarta. Nah, Semarang juga kalau bisa menatah, karena Semarang itu terkenal karena jasanya. Kedua, karena kulinernya. Saya bulat balik datang ke Semarang itu karena jatuh cinta dengan kulinernya. Jadi sebetulnya bisa dibangkitkan inovasi-inovasi sosial, inisiatif-inisiatif lokal dari para penduduk kampung di mantaran sungai, supaya mereka tidak tergantung pada DAS saja, tidak merusak DAS. Lanjut. Nah, ini adalah alternatif-alternatif penanggulangan sungai, pemukiman. Dilakukan kegiatan utama, pemerintahan ekonomi, keberdayaan, pemberdayaan, dan pembangunan. Saya pikir ini bisa ditiru nanti kalau akan melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh Bosman dan teman-teman di Semarang untuk melihat bagaimana krisis sosial, krisis sosial atau krisis sumber daya ekologi manusianya, bagaimana mendekatinya. Lanjut. Nah, ini adalah mungkin gambaran masa lalu ya, sungai Ceriwung yang menarik, yang bisa dilayari ya, yang bisa ditata, tadinya sampahnya menggunung, sekarang menjadi menarik ya, zamannya Pak Ah, ya. Oleh karena itu kita banyak menyoroti tentang Jakarta ya. Jakarta karena bagian dari Pantura juga. Mungkin untuk pengantar itu dulu, sebelum saya serahkan kepada moderator ya, silahkan ya untuk Mas Bosman dan teman-teman, saya ucapan selamat, kita dengarkan begitu bagusnya nanti persemuan-temuan dari Bosman, dari Koalisi Manajah di Soekoro. Saya kembalikan ke moderator, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Feni atas pengantarnya yang cukup konfrensif ya, terkait fenomena-fenomena yang terjadi sebelumnya di Semarang. Baiklah, untuk agenda selanjutnya akan saya pandu. Sebelum kita masuk kepada acara inti, yakni paparan terkait topik banjir sudah naik seleher, mengupas fenomena urbanisasi dan banjir di Semarang. Sebelumnya akan saya bacakan profil singkat para pembicara. Untuk yang Urban Lecture series kali ini agak spesial nih, karena pembicaranya ada tiga. Yang pertama, Bosman Batubara, beliau merupakan alumnus dari teknik biologi UGM dan juga inter-universiti program di Water Research Engineering di Belgia. Kemudian sekarang sedang menyelesaikan disertasinya di University of Amsterdam. Selain itu, beliau juga sering terlibat kerja-kerja koproduksi pengetahuan seperti menulis buku, antara lain teman rebahan ini buku tentang kapitalisme dan COVID-19 yang ditulis juga bersama dengan Prof. Heni Warsila. Kemudian pembicaraan selanjutnya ada Ibu Eka Handriana menyelesaikan studia satunya di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Malang. Beliau juga merupakan penulis yang pernah bekerja sebagai reporter tetap di surat kabar lokal harian Jateng, Jateng Post atau Jawa Post Group dan juga harian Suara Merdeka, Suara Merdeka Group. Dan juga saat ini menjadi kontributor untuk Rappler Indonesia dan Pana Jurnal. Kemudian yang terakhir ada Mas Babes Yusuf Kausan. Ini mungkin penulis yang paling muda mungkin ya Mas Osman ya. Beliau merupakan alumnus ilmu sejarah Universitas Negeri Semarang dan ikut terlibat dalam koalisi Malih Dadi Segoro sejak 2019. Mungkin saya menceritakan sedikit ya apa itu Malih Dadi Segoro. Mungkin ada beberapa peserta yang belum tahu apa itu Malih Dadi Segoro. Malih Dadi Segoro ini merupakan platform donasi dan publikasi tentang riset ekologi politik urbanisasi JAS di Semarang, Jawa Tengah. Riset-riset yang dilakukan teman-teman koalisi ini umumnya independent fundingnya. Jadi mereka juga pernah menelurkan buku, salah satu bukunya yang telah terkait itu berjudul Keputu Sosial Ekologis Kawasan Pesisir Semarang, Demak. Yang salah satunya Prof. Henni juga nulis di part itu ya. Jadi makanya sudah seperti anak ya Mas Bosman ini. Kemudian saya juga mewakili teman-teman ingin mengucapkan terima kasih ya karena buku Banjir Sudah Naik Seleher ini bisa dikupas pertama kali di forum Urban Lecture sehari sini. Jadi kita cukup tersanjung nih karena launchingnya bisa di sini dan sekalian diskusi terkait isi bukunya. Nanti saya akan menjelaskan ya teknis paparan dan juga sesi tanya-jawabnya untuk paparan mungkin nanti saya kurang tahu apakah masing-masing pembicara memaparkan paparannya atau satu paparan dikupas bersama, Mas Bosman? Masing-masing. Oh, masing-masing ya. Jadi nanti untuk para pembicara nanti ada sekitar satu jam, kurang lebih waktunya. Nanti mungkin lanjut aja gitu ya setelah pembicara pertama, kemudian lanjut pembicara kedua, kemudian lanjut pembicara ketiga. Jadi ya Mas Bosman, Ibu Eka Handriana, dan Mas Dadas begitu ya. Nanti mengalir setelah selesai para pembicara memaparkan paparannya, akan kita buka sesi diskusi dan tanya-jawab. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, sepertinya sudah pada banyak penasaran, ini ada 78 peserta yang ingin mendengarkan bagaimana buku Banjir sudah naik selah hari ini. Saya persilahkan Mas Bosman terlebih dahulu. Terima kasih, Tri Anggita. Selamat pagi semuanya. Saya izin sambil bagi screen ya. Selamat pagi semuanya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman semuanya. Saya lihat ada teman dari Koalisi Mahedan Zikoro, seperti Kornel Gea, ada Bapak dari DPU Kota Semarang yang mungkin diundang oleh Brin, dan masih banyak lagi nama-nama yang familiar, teman-teman yang lain. Nama saya Bosman, seperti yang dibaca Tri Anggita tadi, saya warganet biasa. Warganet ini menarik sekali, karena apalagi warganet Indonesia, dia agak kritis banget menurut saya. Buku ini sudah, kemarin foto ini saya ambil, sudah jadi, bagi yang memesan membeli, sedang dikirim seperti bahwas bilang tadi, tapi file PDF-nya juga sudah beredar di beberapa teman. Hari ini, sebenarnya kami berniat melancongnya tanggal 23 dengan Bang Kornel, macam-macam itu, teman-teman di polisi, tapi ada ajakan diskusi dari Brin, Population Research Center, saya pikir juga sangat menarik, makanya kemudian usulnya adalah yang mendiskusikan buku ini. Saya ingin mulai diskusi dengan mengajak teman-teman nonton ini. Itu tadi yang disebut oleh Pak Nawawi di awal itu. Ada video dari Bu Presiden Mega, yang sekarang sepertinya menjadi penasihat Brin, dalam rapat internal partai. Bagaimana ini ya? Saya cuma putar ya. Masih mendengarkan saya, itu kan dari awal kamu saya jelipan, kamu kan mungkin pernah tahu, kalau saya omongi lale-lale-lale, urusan pelabuhan Semarang, dan lain sebagainya. Mbak Tala. Loh betul lho, Bu. Saya kalau mau anak-anak buat saya, kokoh banget nih ya, tapi kalau mau yang lain, sorry. Padahal nanti dia ada kokoh. Tuh. Gimana itu Sumara? Karena saya bilang, kok menangis kokoh, kok menangis melulu. Ya, tidak ada. Tapi kan tidak bisa, kalau nanti kewenangan daerah itu, juga hanya sampai di situ, kan berarti koneksi pasnya adalah kepada pesat, itu tadi yang saya bilang, ini seluruh-uruh, konegah-konegah di Republik ini. Ayo. Pencari ini siapin. Atau. Untungnya, saya cuma cuma jangan dibilang. Konegah saja. Konegah-konegah di Republik ini. Aku berpindah. Ya, Tio. Kedengaran ya tadi? Kedengaran, kedengaran. Kedengaran, kedengaran. Bagi yang belum mendengar, itu sudah berlengar, kami cuma ambil dari TikTok saja, sudah berjadar di media sosial. Makanya saya bilang, tadi netizen Indonesia ini menarik sekali. Dia kulik sampai detil itu, ke dapur, dapur apa, orang-orang pentingnya. Kemudian, untuk informasi saja, seperti yang tadi sudah banyak dibilang, ini buku yang kedua, koalisi yang pertama, Malah Dari Segoro, di mana buku ini juga bagian dari penulis, sudah beredar file PDF-nya di internet, tentang krisis sosial ekologis di kawasan pesisir Semarang-Demak. Kalau Pras Malah Dari Segoro dulu, judul itu diambil dari omongan seorang ibu di sayung yang kami temui, bagaimana dia menjelaskan kampungnya yang tenggelam. Lanjir next leher, ini kami ambil dari petikan puisi Uji Tukul, karena salah seorang teman bercakap-cakap yang kami ketemu waktu menyusun buku ini, kurang lebih mengekspresikannya bahwa banjir udah naik seleher, begitu. Di buku itu ada nanti penjelasan soal dari mana judul Prase ini datang. Ada 11 sebab dalam buku ini, saya akan mencoba cepat-cepat mempresentasikan latar belakang, teori, metodologi, revisualisasi, laporan, dan kesimpulan, dan nanti Eka dan Bagas akan memperdalam di dua das, di das Garang dan das Beringin. Sebenarnya ada dua orang penulis lagi, yaitu Supron menulis das Babon, Supron juga penulis Malah dari Segoro, salah satu, kemudian Umi yang juga, jadi sepertinya Umi dan Bagas ini sepantaran, Bagas mungkin bukan penulis termuda, ada Umi satu lagi, Umi menulis das Taranganyar, tapi kami putuskan untuk memperdalam Garang dan Beringin saja pada kesempatan ini. Latar belakangnya itu, jadi pada Februari 2021 terjadi banjir di Semarang, dua kali ya, kalau nggak salah, lima dan tujuh Februari sama 27 Februari, kalau nggak salah. Itu dalam berita yang kami lacak terparah, katanya dalam, kurangkali satu dekade terakhir, barengi longsor, ada seratusan kelurahan terdampak, bandara sempat ditutup, kereta sempat ditutup, dan terdampak seratus ribu orang lebih, termasuk lima orang meninggal dunia. Tapi apa yang terjadi? Kami menyebut ini sebagai depolitisasi. Kami melihat awal-awal statement yang muncul dari pengurus publik, seperti Gubernur dan Pak Menteri, ada kecenderungan mereka melokalisir penyebab banjir pada permasalahan hujan deras dan pompa yang tidak berfungsi atau kurang kapasitasnya. Ini secara lengkap, nanti kami sampaikan di buku itu, di bab satu itu secara lengkap, kami berikan kutipan-kutipan. Ini yang kami maksud depolitisasi melalui teknifikasi, karena alasan teknis kemudian didorong sebagai penyebab banjir. Kecenderungan itu terjadi di awal, meskipun pada semakin ke sini, Gubernur Ganjar sepertinya semakin substantif dalam menjelaskan penyebab banjir di Semarang, misalnya. Dia mulai membahas tentang permasalahan ekologi, permasalahan perubahan lahan, di Huludas, dan seterusnya itu. Tapi, pada momen ketika awal-awal pengurus publik seperti Gubernur dan Menteri menjelaskan penyebab banjir di Semarang, yang menarik adalah netizen, makanya menarik kita, netizen ini sangat kritis. Mereka tidak melihat penyebabnya sebagai pompa yang kurang kapasitasnya atau macet, ataupun baju rahujan yang lebar, tapi ada misalnya ilustrasi yang menyampaikan kenaikan permukaan laut, perubahan garis pantai, Semarang atas, tenggudul, bukit-bukit, area resapan berkurang, limbah sulit, limbah sulit akses air bersih, ekstraksi air tanah berlebih, dan banyak lagi. Ada juga Iyung ini, dia lihat, dia malah berbicara soal sebagai warga Semarang atas memang benar adanya. Dulu BSB, BSB itu kemungkinan Bukit Semarang baru, benar-benar sejuk, masih banyak pohon dingin, tapi sekarang sudah digundulin untuk pendirian pabrik dan fasilitas umum. Dan juga ada netizen lain, misalnya Agung Usambodo, saya lahir dan besar di Semarang, pembangunan renasai, kompanisasi, dan normalisasi sungai sudah dilakukan, tapi kok sering banjir ya? Ini kritisisme netizen yang bagi kami sangat substantif, berbeda sama sekali dari bagaimana pengurus publik seperti gubernur, menteri, atau bahkan wali kota dan wakil wali kota menjelaskan banjir. Ini dua sudut pandang yang berbeda. Kami menyebut sudut pandang netizen ini sebagai cara mereka atau kami bagian dari netizen juga tentu saya, cara netizen merepolitisasi bagaimana proses banjir di Semarang tercipta. Dan ini cuma bukan fenomena Semarang. Dalam banjir Jakarta juga netizen saya pikir sangat kritis. Misalnya ada status saya capture di sini, status diajirizal, dia mempertanyakan konversi ruang terbuka hijau di Jakarta yang kemudian menyebabkan kota semakin rentan banjir. Dan kepada semua netizen yang dikutip tweet dan ataupun statusnya, kami minta izin dalam kesempatan ini. Tidak ada secara eksplisit mereka melarang kutipan atau cuitannya atau statusnya dilarang dikutip. Di buku ini juga, di buku juga kami secara eksplisit minta ujim mengutip tweet dan status mereka. Karena itu kemudian, penelitian ini, kami menjadikan kritis menetizen itu sebagai mitra metodologis kami. kami bawa kritisisme yang muncul dari netizen dan kami jadikan sebagai instrumen metodologi untuk menyusun buku ini. Dari situ kemudian kami rumuskan pertanyaan. Pertanyaan utama misalnya, bagaimana proses urbanisasi das di Semarang memperparah risiko banjir, didepolitisasi, dan direpolitisasi. Kami bagi menjadi tiga anak pertanyaan dan itu yang saya pikir menjadi panduan dalam menyusun buku ini secara keseluruhan. teorinya, kami pakai satu teori yang kami sebut sebagai ekologi politis urbanisasi. Ekologi politis mulai berkembang di penesahan terutama Global South 1970-an, kemudian pindah ke kota atau menyebar ke kota menjadi urban political ecology pada 1998. Dan kemudian dikritisi orang pada 2015 dan disarankan untuk berubah menjadi political ecology of urbanization. Kritiknya adalah urban political ecology terlalu metodological cityism, terlalu memberikan perhatian pada kota, tapi tidak melihat kota sebagai bagian dari spasial yang duduk di dalam atau berkaitan atau relasional dengan ontologi spasial yang lain seperti non-kota. Dan artikel Angelo and Wasmuth yang kami kutip ini menyarankan dua aparatus teoritis untuk mengerjakan political ecology of urbanization, yaitu sosiospasial dan sosialalam. Sosiospasial terutama tentang bagaimana ruang direkonfigurasi sementara sosialalam lebih menekankan pada relasi manusia dan manusia. Kami bawa diskusi itu maju dan kami kembangkan political ecology of urbanization menjadi tiga aparatus teori dalam buku ini yaitu sosiospasial dan sosialalam mengikuti Angelo and Wasmuth tadi dan kami tambah satu aparatus lagi yaitu ketimpangan. Mbak Tri, 20 minit per orang kira-kira ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi gak apa-apa lanjut aja sesuai dengan pemerintah. Iya, saya punya sekitar 5-7 menit lagi ya. Iya. Oke. Nah, tiga triad ini teori di sini yang kami jadikan sebagai aparatus teori untuk membedah urbanisasi das di Semarang yang nanti akan kita diskusikan dipertajam dalam dua kasus das oleh Ekeran Bagas. Di buku ini kami membedah 5 das. Itu sudah hampir mencakup semua Semarang. Ada satu das kecil yang tidak kami ikutkan tapi banyak. Bukan kecil ya. Sebagian kecil wilayahnya yang masuk administrasi Semarang tapi dia banyak di wilayah Kendal. Jadi karena kami 5 orang masing-masing orang satu das itu lebih memudahkan kami per orang menganalisis satu das luas urbanisasinya. Saya sendiri menulis satu das di buku itu yaitu Das Silandak. Bagaimana ketimpangan tiga alat teori ini kami buka? Kami melacak ketimpangan dari para pemikir kritis mulai dari Mark Strozky Neil Smith David Harvey Neil Brenner dan Christian Smith belakangan teori mereka apa dan pemikiran kunci mereka apa dipetakkan dalam buku ini dan bagaimana mereka mempromulasikan ketimpangan. Mulai dari ketimpangan buruh dan kapitalis sampai kepada ketimpangan dalam proses urbanisasi misalnya yang diteorikan oleh Neil Brenner dan Christian Smith menjadi urbanisasi terkonsentrasi diperluas dan berbeda itu secara teoritis dijelaskan dalam dua buku ini. dan mungkin juga proses sosial spasial rekonfigurasi ruang tadi kami jelaskan mulai dari Marx Andrea Webber Manuel Castles dan juga Brenner dan Smith ada yang angkat tangan ya masih lanjut ya lanjut dulu aja kota sebagai konsentrasi ekspansi kelasan pedesaan dimana enam kota dioperasionalisasikan untuk misalnya mencukupi kebutuhan kota bawah tanah juga dioperasikan melalui air tanah misalnya dan terjadi krisis mulai dari yang banyak dijelaskan Bu Henni tadi krisis ekologi human ekologi dan juga urbanisasi berlebih seperti Bu Henni bilang tadi saya pikir itu teks yang fundamental atau teori yang fundamental dalam menjelaskan proses urbanisasi di Global South yaitu urbanisasi berlebih yang disebut Prof. Henni tadi meski kami tidak menyinggung itu disini tapi saya pikir itu satu ruang teori yang bisa dibelajahi kemudian sosial alamiah kami ketahkan lagi mulai dari yang paling klasik misalnya bagaimana relasi manusia dan manusia dibayangkan bersatu atau hibrid menyatu tapi ada perbedaan dalam bagaimana mereka menteorikannya sampai bahkan beda dalam bagaimana notasi matematikanya direbuskan tiga teori ini tiga aparatus teori itu yang kami pakai sepanjang buku dan ditutup kesimpulan di buku itu dan secara metodologi kami kerjakan secara terkoordinasi sekaligus terpisah ada pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan terkoordinasi tapi menggarap tiap das dikerjakan terpisah tapi juga sekaligus terkoordinasi kami kerjakan buku ini sekitar 6 bulan mulai dari Juli 2021 sampai Desember ini November lah ya dan terus terang pemicunya adalah banjir Semarang Februari 2021 karena itu kami berpikir menjelaskan secara berbeda banjir itu ini analisis-analisis citrasatelit 5 das tadi selain analisis citrasatelit dan juga peta gem dari badan informasi geospasial kan bisa diunduh gratis kami juga menggunakan arsip dari berbagai media kompas suara merdeka wawasan tempo bahkan lembaga yang udah tua di Semarang seperti LBS Semarang kami membeli majalah Prisma itu tadi menggunakan data digital elevation model atau DEM dan juga citrasatelit lansat wawancara juga dan melakukan autoetnografi karena ada penulis yang lahir di Semarang di das di bagian genuk misalnya das Babon dia tahu persis karena dia ada di situ sejak kecil dan belakangan pindah ke das lain ada penulis yang lain yang sudah tinggal 10 tahun barangkali atau lebih di Semarang jadi mengerti bagaimana das itu berubah dalam waktu itu yang kami maksud dengan autoetnokrati karena mereka menginterogasi pengalaman mereka bagaimana mereka berproses dengan das sebagai bagian dari das itu dan bagaimana kemudian proses-proses itu berujung katakanlah pada satu peningkatan risiko terhadap banjir perkotaan contoh dari analisis citra satelit misalnya kami petakan perubahan ruang di Semarang tutupan air area terbang peketasi sejak tahun 70-an sampai 2020 tapi detil ada di buku itu saya nggak ingin masuk lebih lanjut kemudian bab 9 karena tadi ada janji revolutionisasi karena berhubungan dengan netizen karena kami berharap sebenarnya buku ini bisa menjadi apa ya bacaan bagi teman-teman netizen karena netizen ini sering terjadi diskusi yang panjang di Twitter atau di Instagram ataupun di Facebook ataupun di grup WA tentang satu fenomena seperti Banjir Semarang atau Banjir Jakarta tadi kami coba melakukan beberapa regulas visualisasi yang bisa dilihat di akun Twitter Banjir Semarang ataupun Instagram tapi buku ini saya pikir bisa menjadi bacaan bagi teman-teman netizen untuk juga melakukan regulas melakukan visualisasi ulang sesuai dengan kreativitasnya kalau kemudian bertemu dengan momen-momen diskusi soal Banjir Perkotaan di internet yang ke-10 bab 10 tentang laporan tentang bagaimana kami mendapatkan uang untuk menyusun buku ini kami memobilisasi dana publik kitabisa.com kami mendapat bantuan dari satu lembaga bernama Runjak Center for Urban Studies kami dapat bantuan berupa kerja sama riset dengan UNDB Accelerator Lab lembaga ini banyak memetakan solusi terhadap Banjir jadi kalau mau tanya solusi kepada mereka jawaban cepat kemarin saya ngoprol dengan mereka solusi itu harus kontekstual katanya dan juga tidak ada solusi yang pitch untuk semua problem dan juga didukung oleh satu konsorsium penelitian yang terdiri dari banyak kampus seperti IJDEP UBA Amsterdam UGM UNDIP saya bertaut dalam konsorsium proyek ini Kruha dan juga Amarta Institute for Water Literacy dalam buku ini kami sampaikan kami dapat uang sampai sekitar total seratusan juta dan kemudian kami pakai 93 juta sembilan puluhan juta padangkali sekarang untuk menulis buku ini di bagian kesimpulan kami tekankan tiga poin pertama dinamika urbanisasi masing-masing di lima das tadi bagaimana teori spesifik kami pakai bagaimana teori itu pemakaian teori itu menolong kami menjelaskan kasus apa mekanisme utama yang mengontrol masing-masing das proses urbanisasi itu dan apa dampaknya terhadap produksi momen banjir kemudian kami menyampaikan bagaimana kasus yang kami bahas berefleksi balik terhadap teori dan kemudian yang ketiga adalah kami jelaskan poin-poin umum yang menurut kami menarik untuk didiskusikan lebih lanjut dari buku itu kemudian kami bikin satu policy brief judulnya itu Risiko Banjir di perkotaan makin tinggi karena memang diproduksi kami berlima penulis buku ditambah dengan Bu Nila Artiani menulis policy brief ini dan sudah mereka juga di internet ada banyak pesan kunci tapi saya pikir yang paling relevan di sini untuk saya sampaikan secara cepat-cepat adalah pesan kunci nomor sembilan ini menyangkut tadi itu saya melihat di bawah Bu Presiden Mega yang sekarang menjadi daun pengarah Brin kelihatannya akan makin strategis ke depan jadi pesan kunci nomor sembilan kalau mau memahami kira-kira banjir perkotaan ada baiknya melakukan asesmen di semua das itu permasalahan atau penyebab-penyebab struktural ini terminologi lama permasalahan struktural tapi kami tambah struktural spasial apa yang mengendalikan peningkatan risiko banjir di satu das saya pikir itu adalah satu model policy yang agak umum yang bisa didorong tapi implementatif di semua das artinya kontekstual di barangkali ratusan das di Indonesia tapi bisa didorong dalam skala nasional karena Brin kan sepertinya skopnya nasional tapi kalau mau lebih detail kalau mau melakukan alternatif yang lebih detail berangkat dari buku ini barangkali dan ada bapak-bapak dari PU dan berbagai instansi kota Semarang yang hadir dalam diskusi ini dan juga Brin bisa menjadi apa ya mendorong untuk menjadikan kota Semarang itu sebagai satu dalam tanda petik laboratorium untuk belajar dan sekaligus berproses mengendalikan proses banjir itu pesan kunci nomor 9 tadi misalnya memetakan penyebab dan memetakan kemungkinan solusi yang kalau mengutip UNDP Accelerator Lab tadi itu harus kontekstual tidak ada solusi yang cocok bagi semuanya ini berbeda sekali dengan pendekatan PUPR yang saya pikir itu kayak one solution fits all kalau PUPR itu reklamasi di Jakarta reklamasi di Semarang reklamasi di mana eh, reklamasi sorry normalisasi normalisasi di sana normalisasi di sini ini yang saya maksud one solution fits all dan kalau diskusi dengan teman-teman yang banyak meriset solusi itu bukan begitu seharusnya cara mendekati masalah banjir tapi kontekstual dan tidak ada solusi tidak ada satu baju untuk semua orang kira-kira begitu dan alternatif yang lebih detil Brin bisa mendorong kota Semarang sebagai itu tadi laboratorium penanganan banjir ataupun amblasan tanah ekstraksi tanah dan operasi pantai sambil tentu saja selain belajar juga menanganinya jadi kembali belajar sambil berjalan berjalan sambil bikin jalan itu perasaan yang kami sering sampaikan di Malah Dari Sebelo kira-kira sekian Mbak Tri dari saya terima kasih terima kasih terima kasih Nanti ketika sesinya diskusi dan tanya-jawab kita bahas kita lanjut ke Ibu Eka dan Triana untuk melaporkan persentasinya Ibu Eka oke terima kasih dalam keadaan baik dan sehat saya saya dalam buku Banjir Sudah Naik Sleher ini menulis bab 7 tentang Dasgarang dimana saya tinggal disitu tadi sudah disampaikan Bosman bahwa dalam buku ini ada autoinografi saya adalah orang yang tinggal sekitar 10 tahun lebih di Dasgarang jadi saya akan menceritakan bagaimana perubahan pola urbanisasi di Dasgarang ini saya mulai yang tampak di layar itu adalah ini peta Dasgarang yang tertulis disini itu adalah tempat-tempat yang paling banyak dibicarakan dalam bab Dasgarang ini kemudian judul bab ini adalah Dasgarang mengerut meledak dan meluap sedikit deskripsi tentang Dasgarang dia adalah penyangga kota dimana 53% lebih dari total luas Dasgarang itu luas totalnya ada 21.000 sekian hektare itu berada di kota Semarang kemudian Dasgarang ini juga merupakan sumber air baku PDAM Tirta Mudal kota Semarang Nah Dasgarang ini memiliki tiga subdesk yaitu subdesk Garang subdesk Kripik dan subdesk Kreo kemudian ini adalah evolusi perubahan ini adalah perubahan penggunaan ruang di Dasgarang Semarang yang didapat tadi lewat DEM dan sebagainya itu dari tahun 73 sampai 2020 disini terlihat perubahan masif dalam penggunaan ruang ini terjadi tahun 80-an ke sini begitu sejak tahun 80-an kemudian titik di mana area terbangun itu melebihi vegetasi yang ada itu ada di tahun 2013 terus kemudian disini tampak tutupan air yang meningkat artinya ada fluktuasi gitu disini justru ada peningkatan air itu karena ada bendungan jadi barang muncul disitu bagaimana evolusi penggunaan ruang di Dasgarang ini terjadi akan saya ceritakan lebih lanjut nah ini merupakan yang tadi saya bilang adalah penyangga di mana dia berada di tengah kota kemudian dia sebegini besar Dasgarang ini ini peta kota Semarang seluruhnya kemudian ini Dasgarang pola urbanisasi di Dasgarang ini saya mengamatinya dengan cara mempercakapkan hasil penelusuran dengan teori ekologi politis urbanisasi yang telah ditulis di bab 2 kemudian urbanisasi Dasgarang ini berdasarkan pengamatan saya itu diawali dari ledakan dari konsentrasi moda dan orang di pusat kota kemudian saya menggunakan metafor mengerut meledak meluap yang menjadi judul tadi untuk menggambarkan bagaimana pola urbanisasi itu terjadi mengerut dalam hal ini adalah merupakan proses pengotaan Dasgarang yang disituasikan oleh konsentrasi moda sebagaimana saya pada pengamatan awal itu kemudian meledak itu adalah merupakan perempetan kekotaan ke pinggiran Dasgarang ke wilayah Urbia baik terencana maupun tidak dan meluap adalah merupakan krisis sosial ekologi yang dalam penulisan ini berfokus pada banjir yang diproduksi dalam dua proses tersebut nah dalam pengamatan ini dalam beberapa kasus itu proses meluap itu ada yang mengawali proses bagaimana ledakan kota terjadi nah dalam penulisan lebih lanjut itu saya membagi menjadi tiga tahap berdasarkan kronologi perubahannya tahap pertama ada di lingkaran pertama letaknya disini di hilir dan sekarang kemudian yang kedua ini adalah lingkaran kedua itu mulai menuju hulu perubahan desgarang mulai menuju hulu kemudian yang ketiga adalah dia meledak ke hulu gitu perkembangan perembetan kotanya saya lanjutkan ini adalah gambaran perubahan desgarang di lingkaran pertama yang berasal dari ledakan di pemukiman Eropa waktu itu pada 17 sebenarnya pemukiman ini adalah berada di das babuan yang letaknya adalah di sebelah sini ini adalah pelabuhan kemudian di luar ini di luar dan sekarang ini sebelah sini itu das babuan nah konsentrasi modal yang masuk ke kota lama semarang itu membuat mengerutkan kota mengumpulkan orang di situ semua orang kemudian aktivitas semua terkumpul di situ membuat kota lama ini menjadi mengerut kemudian dia mengalami seiring perkembangan kota tersebut itu dia mengalami ledakan ke arah poncol ini sudah mulai masuk dan sekarang kemudian dia juga mengalami ledakan di kawasan pelabuhan ada pembangunan stasiun kemejan 1867 di situ juga ada pembangunan kali baru tahun 1873 di dasbabuan tersebut sementara di poncol tadi 1914 itu ada pembangunan stasiun semarang west nah pengerutan kembali terjadi di poncol ada karena pembangunan ada masuk di situ ada modal masuk di situ kemudian pelabuhan juga yang itu kemudian menyebabkan meledak memasuki ke lingkaran kedua lingkaran kedua nanti kita masuk ke ujung salaman ada bulu lor sampangan dan kemudian simongan dia juga meledak ke ada bernama kampung peres yang di situ nanti pada tahun 70-an itu berdiri real estate bernama tanah mas yang juga ini akan memindahkan orang berdirinya real estate ini memindahkan orang ke nanti kita masuk ke kawasan suburbia pada lingkaran ketiga nah pada lingkaran kedua itu di daerah Bojong Salaman itu ada perembetan terus-menerus pembangunan kota itu ke arah Semarang Barat Bojong Salaman ini sudah masuk ke Semarang Barat tapi dia akan terus merembet ke Semarang Barat menuju silandak yang ditulis oleh Bosman kemudian di kawasan Bululor ini ada terjadi ledakan dari Gajah Mada yang merupakan pengerutan di hasil pengerutan di kota lama Gajah Mada ini kalau orang-orang Semarang tahu ini adalah bagian dari pusat kota ada Simpang 5 di sini ada dekat dengan Simpang 5 di situ ada penggusuran terkait pembangunan Simpang 5 terus ada penggusuran terkait dengan apa ya yang suka dirapi-rapikan kota itu perapian kota dan sebagainya itu terus pembangunan perumahan di dekat-dekat dengan Simpang 5 itu akan memindahkan orang juga ada normalisasi Kali Semarang dari sini dari Gajah Mada ini yang kemudian nanti bergeser-geser orangnya semakin ke pinggiran bergeser ke bululor maksud saya kemudian ada di Sampangan di sini dibangun perumnas yang pada tahun 1973 nah perumnas ini merupakan perumnas kedua di Semarang setelah perumnas Tua Gosari nah perumnas yang ini itu disediakan untuk menyediakan rumah-rumah murah bagi para pegawai negeri pegawai rendahan juga buruh-buruh kemudian dari setelah ada ledakan di dari pelabuhan dari kota lama ke pelabuhan pelabuhan kemudian juga memadat kemudian ada pengembangan pelabuhan tahun sekitar 60-an yang pengembangan tersebut pada tahun 1962 itu memindahkan perusahaan bernama PT Jantra ini perusahaan milik negara bernama PT Jantra dari pelabuhan ke kawasan Simongan nah selanjutnya di kawasan Simongan di sini itu akan tumbuh diawali oleh PT Jantra itu kemudian tumbuh perusahaan-perusahaan yang muncul di situ pabrik-pabrik seperti Sinara Pancajaya Kurnia Jati kemudian perusahaan farmasi PT Vapros yang dia dulu adalah milik dari WT Young Ham Cancer yang berkantor di kota lama kemudian dia menggeser pabriknya ke Simongan kemudian ada Kimia Farma yang dia merupakan hasil nasionalisasi perusahaan farmasi Belanda kemudian dinasionalisasi menjadi perusahaan negara yang mendirikan pabrik di Simongan waktu itu produk utamanya adalah kastor oil yang diresmikan oleh Presiden Soeharto kemudian ada Pancatunggal knitting mill juga ada damai teks di sini masuknya modal di Simongan ini kemudian menjadikan Simongan ini menjadi kawasan yang sangat padat nah di Simongan ini para pengusaha yang punya modal di situ itu difasilitasi oleh pemerintah dengan dibuatkan jalan ketika ada banjir di situ jalannya ditinggikan kemudian dibuatkan jembatan nah pembuatan jalan jembatan dan sebagainya itu menggusur orang-orang yang ada di situ yang ada di sektor informal seperti penjual makanan terus penjual jasa lainnya di situ untuk pindah ke lingkaran tiga jadi orang-orang di Simongan itu dipindahkan adanya rekonfigurasi sosial spasial di Simongan ini itu mengubah relasi sosial alam penduduk tempat yang dulunya bertani kemudian karena ada masuk banyak pabrik di situ tidak bisa lagi bertani kemudian dia mereka menjadi penambang padas yang ini merupakan masalah sosial yang agak memprihatinkan karena banyak penambang padas yang terkena longsor kemudian meninggal terus ada banyak masalah di situ setelah pabrik-pabrik masuk gitu nah modal juga masuk ke Bojung Salaman yang tempat pergeseran orang tadi dari Gajah Mada dan sebagainya itu disini mulai muncul perumahan-perumahan kemudian di Bojung Salaman ini juga dibangun jalan orang-orang juga dipindahkan dari Bojung Salaman menuju ke nanti ada sosial spasial di lingkaran ketiga di Bululor sampangan ini juga memadat gitu perumahan perumahan ini memadat nah dari proses ini proses mengerutnya sosial spasial di wilayah ini itu memunculkan krisis sosial ekologi seperti banjir longsor seperti tadi di Simongan kemudian pencemaran dan sedimentasi pencemaran terjadi di sini yang terjadi di lingkaran ini di tahun 60-an kemudian 70-80 itu merupakan pencemaran kaligarang yang adalah pencemaran berasal dari logam pencemaran logam berat yang berasal dari pabrik-pabrik di daerah Simongan kemudian di daerah yang lebih tinggi lainnya longsor seperti yang saya ceritakan tadi kemudian banjir yang terbesar di Semarang selama 50 tahun terakhir juga terjadi di sini itu terjadi pada 26 Januari tahun 1990 ini merupakan banjir yang sangat besar debitnya mencapai seribu sekian meter kibik berdetik kemudian ada seribu lebih rumah yang rusak robo dan sebagainya genangannya itu sudah mencapai dua meter ada yang tiga meter yang itu sangat beralasan bagi kami untuk menuliskan judul buku ini bahwa banjir sudah mencapai leher begitu kemudian korban meninggal di dalam banjir bandang itu mencapai 197 orang jiwa kemudian kerugian material saat itu itu sudah mencapai 8,5 miliar lebih dalam banjir ini itu kalau cerita-cerita yang sering didengar sering saya dengar dan itu semua orang menceritakan itu bahwa ada puluhan ratusan buruh di PT Damai Teks itu yang terkunci di dalam kemudian saat banjir menerjang buruh ini tidak bisa keluar karena dia digunci dari luar dan mereka meninggal di situ kemudian kita masuk ke lingkaran ketiga bagaimana perubahan susu spasial di sini terjadi di lingkaran ini itu ada sub deskripik mulai yang lingkaran ketiga itu di sini ada deskripik kreo dan garang nah di deskripik ini ada beberapa kelurahan yang saya amati itu salah satunya sekarang diantaranya sekarang Sading dan Sukorejo pada kelurahan sekarang ini tahun 94 setelah banjir bandang itu ada pemindahan kampus ikip Semarang di UNES kampus ikip Semarang atau UNES nah ini perpindahan kampus ini itu mengerutkan memadatkan daerah Gunung Pati sekarang orang-orang di sini menyebutnya Gunung Pati tapi daerah itu sebenarnya adalah sekarang kemudian dan sekitarnya itu menjadi padat harga tanah langsung meningkat di sana kemudian orang-orang yang bertani menjual tanahnya untuk dijadikan kos-kosan karena tempat kos itu lebih apa ya mungkin lebih cepat kalau berdasarkan yang saya baca yang dokumen-dokumen yang saya baca itu mereka melepaskan tanahnya karena sumber dari pertanian itu tidak sebesar dari pendapatan dari kos-kos kemudian ada daerah Sadeng yang di situ pada tahun setelah banjir badang 1990 itu ada relokasi penduduk karena normalisasi kaligarang masuk ke kawasan namanya Duguh Kuasen kemudian tahun 1997 itu ada perubahan ruang di situ dimana dibuka perumahan Greenwood nah saya tinggal di perumahan tersebut saya tinggal di sini dalam buku ini saya menceritakan pengalaman saya tinggal di perumahan ini kemudian ada Kelurahan Sukorejo 1975 itu pengusuran dari Kampung Paris untuk real estate bernama Tanah Mas ini yang tadi dari lingkaran satu itu masuknya ke sini 1981 ada pengusuran warga Seroja pekunda untuk normalisasi Kalisemarang yang tadi dari lingkaran satu saya ceritakan nah selanjutnya adalah perubahan sosial spasial di Subdas Garang di sini ada tempat namanya Bendandur juga ada Budak Payong mohon maaf tinggal satu menit lagi oke di Bendandur ini tahun 1880-an ada pengembangan kampus swasta di situ seluas 45 hektare kemudian tahun 1991 ada pengembangan kawasan Tinjomoyo itu namanya nama dari kebun binatang kemudian tahun 2000 itu ada penambangan tanah di Budak Payong oleh PT Skatwiga Mustika kemudian Daskreo ini ada pembangunan perumahan lagi yang murah yang di situ isinya banyak buruh-buruh dari yang bekerja di Simongan kemudian ada Candri dan Jati Rejo ini masuk dalam pembangunan Waduk Jati Barang dari sini krisis sosial ekologinya berupa banjir arus yang deras longsor sedimentasi dan pencemaran kemudian Daskreo ini justru menjadi kritis setelah ada pembangunan Waduk Jati Barang nah solusi teknis dari penanganan banjir ini tidak menyasar pada akar struktura penyebab naiknya resiko banjir perkotaan termasuk ini juga terjadi di dasar yang terbukti bahwa setelah Waduk Jati Barang beroperasi tahun 2014 setelah selesai dibangun dan dia beroperasi itu masih juga terjadi banjir dan intensitasnya tidak berubah begitu ini adalah tren bencana di Kota Semarang yang saya olah dari data BBBD Kota Semarang nah dari lingkaran-lingkaran yang tadi saya ceritakan saya menarik kesimpulan bahwa ada ketimpangan yang terjadi dalam urbanisasi di Dasgarang dimana keuntungan itu mengalir selalu mengalir kembali ke pada modal baik itu dalam keadaan dia ada pengerutan peledakan bahkan luapan itu selalu ada keuntungan yang kembali mengalir kepada pemilik modal sebaliknya itu krisis sosial ekologi itu justru yang terus menerus menjadi kembali diderita oleh warga biasa gitu jadi yang ada di yang terserat-serat dalam sosial spasial dan sosial alam yang diubah-ubah oleh modal tersebut mungkin begitu mohon maaf kalau kurang jelas penyampaian saya kembali ke Mbak Tria terima kasih teman-teman terima kasih Mbak Eka penjelasannya terkait Dasgarang sebelum kita lanjut ke Mas Bagas mungkin saya ingin mengingatkan bahwa komentar atau pertanyaan yang akan kami respon itu yang terkait dengan topik pada kegiatan Urban Lecture Series kali ini untuk karena ini merupakan forum diskusi jadi untuk permintaan personal atau yang pertanyaan yang personal itu mohon maaf kami tidak bisa memberikan ruang atau tidak bisa menyediakan wadah untuk hal tersebut karena waktu terus berjalan ya kita berlama-lama lagi kita lanjut ke pembicara selanjutnya Mas Bagas sudah siap Mas Bagas boleh bateri saya share screen dulu sudah muncul ya teman-teman belum lagi loading seperti selamat pagi teman-teman terima kasih waktunya untuk teman-teman dari Brim di kesempatan ini saya mau melanjutkan pembahasan soal buku banjir sudah naik seleher ini masuk ke bab 8 pendalaman soal das beringin judul bab 8 ini adalah das beringin rekonfigurasi ruang kali kampung dan kebun bisa dilihat pada peta yang di samping ini cakupan das beringin yang berwarna merah yang warna hijau ini adalah batas administrasi kecamatan Tugu yang warna oranye ini adalah kecamatan Ngalian dan yang warna biru adalah kecamatan Mijen lokasi das beringin ini diantara das-das yang lain termasuk yang paling barat karena dia langsung berbatasan dengan satu das tadi yang sudah sempat disinggung Bosman das satu das yang masuk ke Kabupaten Kendal yaitu das Plumbon nah luas das beringin sendiri sebenarnya hanya sekitar berjumlah sekitar 32 km persegi panjang sungai utamanya mencapai 15,5 km nah ini adalah hasil teman-teman MDS pada tahun 2021 pada awal pembuatan buku ini untuk melakukan analisis mengenai perubahan ruang yang terjadi di das beringin kalau bisa kita amati tren yang bisa disimak dari analisis tersebut adalah area terbangun tren area terbangun ini konsisten untuk naik dari tahun 80-an sampai ke tahun 2020 sementara area vegetasi trennya konsisten untuk turun nah sementara yang terakhir ini terkait badan air trennya relatif lebih fluktuatif nah hasil riset teman-teman MDS ini juga sebenarnya sama dengan yang dilakukan oleh seorang akademisi Prasetyo dan kawan-kawannya yang dilakukan pada tahun 2020 hasil penelitian dia juga menyebutkan hal yang sama bahwa tren area terbangun ini memang terus naik dan area vegetasi ini terus turun yang terjadi di das beringin kondisinya bedanya di MDS ini kondisi mulai berbaliknya tren vegetasi dan tren area terbangun ini pada tahun 2015-an oh 2015 ke sana tapi kalau di Prasetyo di sebelum 2015 juga sudah terlihat berbalik nah pada tahun 2015 saja sebenarnya kalau kita mengikut dengan alokasi yang disediakan di RTRW tahun 2011 sampai 2031 sebenarnya area terbangun itu alokasinya cuma 47% tapi dari 2 riset tadi sebenarnya sudah jauh melampaui area terbangun yang ada di das beringin kemudian masuk ke percakapan selanjutnya soal rekonfigurasi sosiospasial yang sudah tadi dibahas di beberapa sudah sering sekali disini tadi oleh Mba Eka juga oleh Bosman jadi yang terjadi di das beringin adalah begini jadi apa saja sih sebenarnya yang melakukan perubahan ruang di das beringin sejak 70 sampai tahun 2010-an ini yang bisa saya identifikasi yang pertama pada tahun 1970 sampai 1980 ada pendirian pabrik PT Sango di tengah itu maksudnya di tengah das termasuk kecamatan Tugu atau kecamatan Kalian disana ada pembangunan pabrik PT Sango kemudian ada pengembangan kawasan industri Gunam Makar Indonesia atau GMI yang di dalam kawasan industri tersebut juga ada banyak sekali pabrik tiga di antaranya yang mungkin paling terkenal adalah Indofood Humpus dan Marimas kemudian juga pada tahun 70-an 1980-an juga salah satu sebuah pengembang bernama PT IPU mulai melakukan pembangunan kawasan industri di Candi namanya KIC bersamaan dengan itu di bawah atau di hilir das juga ada proses rekonfigurasi sosio-sosio spasial lain jadi banyak area mangrove di pesisir Semarang Demak ini yang juga berubah jadi area-area tambak ini berjalan bersamaan dengan boom atau intensifikasi tambak pada waktu terjadinya boom industri udang dan macam-macam pada tahun 80-an kemudian juga pada tahun yang sama terjadi reklamasi di hilir juga di hilir pesisir Semarang Demak juga yang masuk ke Das Peringin ada proses reklamasi dan pembelokan sungai yang dilakukan oleh sebuah perusahaan di pesisir namanya kayu lapis Indonesia kayu lapis Indonesia ini salah satu dulu tahun mungkin tahun 80-an tahun 90-an termasuk salah satu pemegang konsesi hutan paling besar di Indonesia setelah era-era bebasan kemudian tahun 80-an tahun 90-an pola rekonfigurasi sosiospasialnya makin naik ke atas ditandai dengan adanya lonjakan industri dengan adanya lonjakan terkait kebutuhan akan perumahan terutama di kecamatan Ngalian karena di sekitar sana dan juga di kawasan Tugu pada umumnya memang sudah pada tahun-tahun sebelumnya sudah banyak dibangun pabrik karena itu memicu pula banyaknya kebutuhan akan perumahan disini ada beberapa nama perumahan di Ngalian yang saya identifikasi dan salah satunya yang berwarna yang di bold di gambar ini perumahan Wai Utoma adalah salah satu perumahan yang didirikan tahun 81 dan akan dibahas secara lebih detail di dalam buku kemudian tahun 1990 sampai tahun 2010-an makin naik lagi ke atas atau ke arah hulu dari Das Peringin yang ditandai dengan banyaknya pembukaan ruang untuk kepentingan salah satu yang paling signifikan adalah untuk pembangunan perumahan elit Bukit Semarang Baru dari dokumen-dokumen yang tersedia kurang lebih perumahan ini punya luasan sekitar seribu hektare yang itu dikonversi hampir semuanya dari perkebunan karet nah dari sini dari semua proses rekonfigurasi sosial dari tahun 70-an sampai 2010-an ini sebenarnya dalam kacamata kami ini sebenarnya difasilitasi dan juga memfasilitasi juga aturan-aturan negara terutama terkait dengan tetar uang sebagai contohnya adalah perda nomor 2 tahun 1990 yang dari karena perda itulah akhirnya dimungkinkan ada perumahan di kawasan Mijen di hulu Das Beringin ini seluas 1000 hektare nah lanjut sekarang nah dari proses menyejarah selama lebih dari 30 tahun terkait rekonfigurasi sosial spasial di Das Beringin yang bisa saya bagi lagi ada sekitar 4 rekonfigurasi sosial spasial yang paling utama dan juga yang paling signifikan dalam proses produksi banjir di Das Beringin proses rekonfigurasi sosial spasial yang pertama adalah pembebatan hutan karet untuk perumahan PSP hutan karet di sini dulu sudah ada sejak zaman Belanda jadi PSP ini memang dulunya adalah hutan-hutan karet dan juga kampung dan desa-desa banyak sawah banyak ladang banyak juga orang yang sebagai penderes karet di daerah daerah Mijen pada waktu itu kemudian tahun 96 datang perumahan BSP untuk mengkonversi itu dari HGU menjadi HGB kemudian ada rekonfigurasi sosial yang kedua yang terjadi di bagian tengah das yakni yang terjadi di sekitaran Kecamatan Ngalian dalam bentuk ada pengoperasan bukit pengurukan sungai untuk pembangunan dan perluasan kawasan industri candi kemudian rekonfigurasi sosio-sosio spasial yang ketiga adalah yang juga masih terjadi di tengah terkait alifungsi area yang peruntukannya vegetasi menjadi perumahan di sekitar Ngalian seperti yang sudah disebut di bagian sebelumnya dan yang keempat yang terjadi di hilir das atau di bawah yakni dalam bentuk pembangunan untuk industri atau pabrik di Kecamatan Tugu salah satunya untuk kawasan industri GMI itu kemudian ada reklamasi dan pembelokan suai untuk kepentingan pabrik kayu lapis Indonesia nah proses rekonfigurasi sosio-spasial yang terdiri das beringin tersebut sebenarnya berjalan beriringan dan atau memicu terjadinya perubahan relasi manusia dengan air yang dalam hal ini kami sebut sebagai perubahan sosio-alaminya dalam bentuk banjir pencemaran sungai dan abrasi pantai jadi bisa dilihat dari sini proses RS yang pertama ini juga berjalan beriringan dengan kekeringan sumur warga jadi karena di dalam perubahan BSB itu pada awal-awal banyak dibangun sumur-sumur bor atau sumur-sumur artesis pada akhirnya juga banyak disebut oleh warga-warga sekitar terutama di Keluruhan Jatisari yang mengaku bahwa sejak itu sumur-sumur mereka kering kemudian pembabatan hutan karet untuk perubahan BSB juga memicu banjir di Maun Harjo dan Mangang Wetan karena ada sekitar mungkin 900-an hektare tanah yang dikonversi dari karet menjadi perumahan otomatis limpasan air dari hulu ke hilir juga meningkat dan ini yang pada akhirnya juga meningkatkan risiko banjir di daerah Mangang Wetan Mangang Wetan kalau kita lihat di peta sebelumnya ini Makang Wetan dan Mangang Wetan Mangun Harjo adalah dua kelurahan yang terletak di pesisir Semarang sebelah barat nah sementara untuk pembangunan KIC sendiri juga memicu menambah juga limpasan air dari hulu ke hilir dan pada akhirnya juga memicu banjir di Mangang Wetan dan Mangun Harjo kemudian momen pembangunan peruasan KIC juga memicu satu banjir yang sangat spesifik yang ini banjir yang terjadi di perumahan Wayu Utomo tahun 2017 jadi perumahan Wayu Utomo ini pada waktu sebelumnya merupakan daerah yang juga ikut mengkonversiali fungsi lahan tapi pada tahun 2017 mereka juga menjadi korban kemudian perubahan di ngalian juga memicu makin naiknya limpasan air ke daerah Mangang Wetan dan Mangun Harjo dan rekonfigurasi sosios spasial yang keempat yang terjadi di hilir di agak di hilir juga memicu juga atau berjalan bersamaan dengan pencamaran sungai di Kecamatan Tuku kemudian ada juga berjalan bersamaan dengan makin meningkat debit air ke Mangun Harjo dan Mangang Wetan dan kemudian juga makin membuat pesisir Mangang Wetan dan Mangun Harjo ini juga terkena abrasi jadi pada mulanya adalah pesisir pantai yang terus terkikis oleh air laut karena PTKL ini membangun kawasan pabriknya itu menjorok ke laut akhirnya pada perubahan arus laut yang pada dalam waktu lama juga memicu pengkikisan air daratan mulai dari pantai kemudian makin terus makin ke darat sampai akhirnya banyak tambak-tambak orang Mangang Wetan dan Mangun Harjo yang kini sudah tenggelam atau sudah malih dari segoro nah proses rekonfigurasi sosiospasial tersebut yang berjalan beriringan dengan perubahan sosial dalam bentuk banjir dan juga pencemaran sungai dan macam-macam juga sebenarnya berjalan juga bersamaan dengan terjadinya proses produksi ketimpangan maksudnya begini jadi di satu sisi dalam proses-proses yang telah dijelaskan sebelumnya ada PTK PTK ini adalah perusahaan yang punya BSB dan juga Ciputra Group yang juga pada tahun belakangan ini 2014 juga akhirnya bekerjasama untuk membangun perumahan elit di BSB mereka ini di satu sisi adalah pihak-pihak yang sebenarnya untung karena dari proses perubahan sosial dari perkebunan karet menjadi perumahan mereka juga akhirnya dimungkinkan untuk menjual rumah dan dari menjual rumah itulah mereka untung tapi di sisi lain dari proses itu ada juga pihak-pihak yang dirugikan misalnya petani Trisobo petani Trisobo ini salah satu petani yang lahannya juga terkena perumahan BSB kemudian juga ada para penyadap karet itu orang-orang yang bekerja pada sebelumnya merupakan penyadap karet tapi karena karetnya dibabat untuk perumahan akhirnya mereka juga menjadi pihak yang dirugikan kemudian juga ada orang-orang kampung di Mijen yang sumur-sumurnya mengering kemudian juga di momen yang kedua ada yang menguntungkan lagi adalah ada PT IPU yang untung PT IPU untung karena dari proses pengeperasan bukit pengurukan sungai dia bisa membangun atau mengembangkan perluasan kawasan industri dari situ dia bisa menyewakan atau menjual tanahnya untuk pembangunan pabrik-pabrik dan dari situ dia untung tapi di sisi lain ada warga kampung warga kampung desel ini ada di sekitaran kawasan industri candi yang juga dirugikan dari proses-proses itu kemudian ada warga perumahan way utomo yang merugi karena dari proses pengeperasan bukit pengurukan sungai dalam proses pengeperasan bukit dan pengurukan sungai itu biasanya PT IPU membuat membendung sungai untuk dibuat bendungan dan pada satu momen bendungan tersebut jebol atau dijebolkan dan akhirnya membanjiri perumahan way utomo pada tahun 2017 dan mereka-mereka inilah yang rugi di pesisir ada PT KLI yang untung karena dari dia bisa mereklamasi tanah kemudian membangun pabrik dari situ dia bisa menjual kayu-kayu lahan mereka untuk bahkan diekspor ke banyak negara di dalam buku ini cukup dijelaskan cukup detail tapi di sisi yang lain juga ada orang-orang pesisir seperti orang-orang Mangkangwetan dan Bangun Harjo yang buntung karena tampak mereka hilang sungai mereka juga tercemar dan macam-macam tapi dari tiga proses ini kalau mau diperas lagi atau lebih diperkecil lagi yang paling diuntungkan dari seluruh proses urbanisasi di Das Beringin ini adalah sebenarnya pemodal besar pemodal besar ini bisa PTK Ciputagrup dan macam-macam dan yang paling dirugikan terutama adalah orang-orang yang kebanyakan nah utamanya adalah orang-orang Mangkangwetan dan orang-orang Mangun Harjo karena dia ada di hilir kenapa mereka yang paling dirugikan orang-orang Mangkangwetan atau Mangun Harjo karena orang-orang Mangkangwetan dan Mangun Harjo ini sebenarnya dijepit oleh proses urbanisasi yang terjadi di Das Beringin sejak tahun 70-an sampai tahun 2000 mungkin sampai sekarang mereka ini dari atas dihajar oleh bajir kiriman karena debit air yang terus meningkat seiring dengan perubahan ruang atau rekonfigurasi sosial spasial yang terjadi di Hulu mereka juga dari bawah dihajar oleh abrasi akibat reklamasi yang dilakukan oleh PT KRI jadi mereka sudah dari atas dihajar banjir dari di bawah dihajar oleh abrasi Mas Bagas mohon maaf satu menit lagi oh iya siap terus lantas apa yang kemudian jadi muncul kepenuhan terkait peran serta pemerintah jadi pada tahun 2000-an juga sebenarnya sudah ada proyek normalisasi di Sungai Beringin dan di situ juga ada banyak direkam oleh media bahwa ada perbedaan cara pandang terkait dengan normalisasi atau naturalisasi sungai antara pihak pemerintah dengan warga warga menilai yang seperti yang banyak direkam di media dan di buku dikutip secara lengkap warga mempunyai pandangan bahwa yang namanya normalisasi adalah memperbaiki peruntukan sungai di daerah hulu sementara pemerintah pada tahun 2000-an adalah melebarkan sungai di hilir nah pada tahun 2021 ini proyek normalisasi kembali muncul bahkan normalisasi pada tahun 2021-an ini masuk sebagai salah satu proyek strategis nasional di era pemerintahan Presiden Jokowi nah yang bisa di ambil dari sini kemudian adalah lagi-lagi solusi yang muncul kemudian hanya mengandalkan solusi yang sifatnya infrastruktur teknis skala besar seperti normalisasi kemudian solusi-solusi semacam itu dalam perspektif kepala saya adalah satu langkah kebijakan yang sebenarnya tidak banyak belajar dari proyek serupa pada masa lalu karena memang pada tahun 2000-an proyek semacam itu sudah pernah dilakukan juga di Das Beringin dan hasilnya Das Beringin tetap banjir sampai tahun 2021 bahkan kemudian ini juga makin menunjukkan bahwa melihat bahwa derita orang-orang mengangwetan melanggu hargo itu sebenarnya berlipat-lipat karena itu tadi mereka sudah terjepit oleh proses urbanisasi di Das Beringin tapi mereka juga masih diminta untuk berkorban mereka karena proyek normalisasi ini pelebaran sungainya cukup lebar ini banyak orang mengangwetan dan bangun harjo yang harus lelah berkorban rumahnya untuk pelebaran sungai itu termasuk untuk jalan-jalan infeksi di samping di kiri kanan badan sungai kemudian dari situ juga bisa jelas bahwa ini semakin memperjelas terkait hukum pembangunan yang timpang maksudnya adalah bahwa justru orang-orang yang menderita yang diminta untuk berkorban untuk menanggulangi banjir orang-orang menderita ini adalah orang-orang mengangwetan dan bangun harjo itu mereka yang diminta untuk berkorban rumah tanah untuk pelebaran sungai sementara pihak-pihak di hulu seperti PT. KAL Ciputra Group atau PT. IPU seolah karena adanya normalisasi di hilir seolah-olah mereka itu dianggap tidak berkontribusi apapun dalam produksi momen banjir di Das Beringin dan itulah yang dalam perspektif buku ini kami sebut sebagai hukum pembangunan yang timpang dalam proses produksi banjir di Das Beringin mungkin itu dulu teman-teman terima kasih terima kasih Mas Bagas kesimpulan yang cukup ironis ya yang terdampak besar malah yang harus berkorban oke selesai sudah paparan dari tiga pembicara ini udah saatnya kita buka sesi tanya-jawab diskusi ataupun memberi komentar ini sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kolom chat dan juga sudah ada yang mengangkat tangan namun sebelum saya membacakan secara berurutan siapa saja yang diluan memberikan pertanyaan dan mengangkat tangan saya ingin mungkin mengundang teman-teman dari Dinas Kota Semarang yang juga turut hadir ya mungkin dari Bapeda Dinas Kota Rangdelha ataupun PDM Kota Semarang yang juga sudah diindang mungkin bisa memberikan komentar ini Dinas Kota atau Provinsi Semarang monggo kalau mau memberikan komentar tanggapan atau pertanyaan seperti itu ada mungkin Pak Nur Rahman yang sudah menulis di kolom Pak Nur Rahman dulu ya yang sudah mengatakan juga ya Pak Nur Rahman mungkin mau langsung menyampaikan secara lisan apakah suara saya terdengar Pak silahkan oke inginkan saya tidak pakai wajah karena saya sedang di perjalanan jadi yang pertama saya mau mengapresiasi pekerjaan teman-teman ini pekerjaan yang buat saya menjadi contoh dari suatu analisis ekologi politik atau saya cukup pasih dan memiliki latar belakang yang sama nah hal yang menjadi perhatian saya pada kesempatan ini adalah bagaimana pengetahuan yang dihasilkan yang tentu saya sudah dengar sifat dari besaran maupun arah kritisnya kepada proses-proses kebijakan yang berlangsung di tempat tersebut yang saya maksud dengan kebijakan ini bukan hanya pembuat kebijakan di pemerintah tetapi juga rakyat bagaimana bisa ikut serta di dalam proses kebijakan tersebut saya juga menyadari bahwa yang disebut rakyat itu tidak tunggal itu ada aneka ragam posisi kekuatan berbasiskan perbedaan laki-perempuan gender atau berbasiskan pada kekuatan kelas yang berbeda ataupun pendidikan bahkan bukti juga adalah identitas tertentu nah saya dengan kerangka begitu saya bertanya secara khusus selama ini pengetahuan kritis yang seperti demikian itu kan disajikan di dalam buku buku adalah puncak tertinggi dan buku ini direview dan sekarang disajikan ke dalam arena kebijakan melalui seminar ataupun sekarang namanya webinar adakah rujukan yang dipakai oleh teman-teman yang memang menunjukkan satu pegangan untuk melakukan tindak lanjut dari pengetahuan kritis yang telah diperoleh ini selain melalui webinar nah ini sesuatu yang orang seperti saya memiliki satu pengalaman bagaimana menggunakan pengetahuan yang kritis untuk proses gerakan sosial kemudian perubahan kebijakan bahkan pada tingkat tertentu itu pada orang-orang yang ada di belakang proses gerakan sosial maupun di pembuat kebijakan itu di pemerintahan nah saya sengaja bertanya hal ini untuk memikirkan posisi kita sendiri jadi posisi si analis yang tentunya dengan buku ini sudah menunjukkan kalibernya jadi tifat kaliber yang saya sebut otoritatif itu telah teruji bahwa teman-teman begitu fasih fasih itu artinya tak diragukan lagi bahwa penggunaan konsep-konsep tentang spasial reconstruction ataupun semua konsep-konsep yang ditunjukkan oleh teori yang dirujuk nah ini tidak diragukan lagi tetapi yang saya ingin tanyakan tadi adalah bagaimana sesuatu praktek dari para ahli dan bagaimana fungsi pengetahuan kritis di dalam proses-proses gerakan sosial yang mengubah kebijakan maupun orang-orang di dalam ahli yang berada di atas belakang pembuat pembicakan pemerintah nah ini ini sesuatu yang agak bersifat sekarang pakai istilah saya yang udah relatif mulai populer namanya meta jadi meta itu itu benar-benar penting ya melihat apa yang dilihat melihat apa yang dipraktekan dalam proses melihat orang lain nah ini ini sesuatu yang kita harus menyadari refleksifitas itu istilah di dalam feminisme bahwa kita perlu suatu sadar bahwa pengetahuan kritis yang kita punya ini kemudian berada di dalam arena apa yang untuk diper perundingkan dirundingkan dibicarakan dipersuasi bahkan kalau gerakan sosial dipertentangkan satu sama lain iya bapak mungkin mohon dipersingkat ya pak sudah itu saja oh iya baik mungkin makasih iya terima kasih bapak Nur Haman bagaimana teman-teman pembicara apakah mau langsung dijawab dulu atau ditampung dulu langsung aja kalau yang ini saya oper bolanya nanti jadi kalau saya padatkan yang saya tangkap bagaimana mengubah ini menjadi kebijakan apakah kami punya modal itu terus terang secara rendah hati saya personal tidak punya banyak pengalaman disitu saya pikir yang canggih itu adalah Pak Nur Rahman yang saya kenal pernah menjadi bagian malah policy policy advisor untuk kantor staf presiden jadi saya pikir kaliber beliau memang disitu saya personal tidak cukup punya pengalaman disitu dan kelihatannya juga teman-teman yang lain dan justru bagi kami menulis disini adalah berusaha meresonansi ide termasuk ke BRIN macam-macam dan saya pikir kami berharap banyak juga bagaimana kerjasama bisa dilakukan ke depan dengan BRIN dengan orang-orang seperti Pak Nur Rahman dan macam-macam dan juga orang-orang teman-teman dari berbagai agensi dinas-dinas di Semarang dan Jateng yang mungkin hadir di diskusi ini kira-kira begitu Tri, makasih mungkin ada tambahan dari baik Kak atau Mas Bagas atau cukup mungkin lanjut ke yang raise hand selanjutnya ya ya lanjut dulu aja Mbak Tri ini mungkin Pak Yumif ya yang raise hand mungkin mau menyampaikan pertanyaan atau tanggapan ataupun komentar atau apresiasi seperti Bapak Nur Rahman tadi secara lisan munggu saya tersilakan Pak Yumif oke mungkin saya bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat ya kalau begitu ya ini pertanyaan dari Bapak atau Ibu Sylvester Haryanto itu bertanya tentang Semarang kan daerah gunung ya seperti gunung pati dan lain-lain tapi daerah pesisir rentan juga bagaimana jika ada pembangunan seperti di Amsterdam ini mungkin pertanyaan tidak terlalu mendekil tapi mungkin boleh teman-teman coba menjawab siapa yang mau menjawab mereka atau Mas Bagas atau Mas Bosman lagi masih kurang jelas pertanyaannya kalau ada pembangunan seperti Damesterdam iya sebenarnya kurang detil ya pertanyaannya ya di mana pertanyaan itu ya di kolom chat ada di kolom chat di atas-atas kalau Balas dan Eka sudah baca mungkin bisa aku cari tadi belum temu atau kita mau lanjut ada yang mau menyampaikan pertanyaannya juga secara lisa nih Bapak Samsul Bahri kita lanjut dulu aja kalau begitu ya karena belum ada konfirmasi dari Bapak atau Ibu serta silahkan Pak Samsul Bahri monggo silahkan terima kasih saya Samsul Bahri dari Balar Surah Selatan saya kira menarik ketika kita berbicara korban apalagi dikaitkan dengan masalah banjir ini tentu ada hal-hal ini bukan persoalan baru lagi artinya untuk menata suatu kota tentu dibutuhkan apalah kebijakan-kebijakan bagaimana menggeser masyarakat yang memang menjadi pengganggu yang hidup di apa namanya di bantaran sungai atau di hulu atau bagaimana saya kira itu perlu menjadi bukan lagi persoalan yang harus kita mencari solusi bagaimana memindahkan orang memindahkan bagaimana karena itu sudah sudah menjadi apa namanya setiap kota itu sudah menjadi persoalan persoalan perkotaan karena mereka mau dibawa kemana dan banjir itu intinya susah juga disegar seperti di Makassar saya di Makassar ketika mereka sudah membuat kanal itu banjir dianggap sudah aman ternyata banjir itu datangnya juga dari air pasang itu malah lebih keras ketika lebih kencang banjirnya ketika pasang naik itu sudah pasti sekarang ini persoalannya bagaimana caranya membuat apalah membuat penampungan kita boleh katakan penampungan air air tetapi kan kita lagi berbicara area dimana mau diambil lokasi mana saya kira harus memang ada kebijakan yang perlu penelitian lebih lanjut tentang hal ini terima kasih terima kasih Pak Samsel Bahari mungkin saya juga ikut para pembicaraan mungkin kalau di Selesal itu ada das jeneberang juga ya Bapak yang mengarah ke kota Makassar jadi mungkin agak ada kemiripan Mas Bosman Mbak Baeka dan Mas Bagas dimana kalau tadi yang saya tangkap dari penjelasan BK itu di Das Garang itu juga senternya kota Kemarang mungkin mau ada tanggapan teman-teman berbicara bahwa terkait dengan kebijakan apa sih yang konkret yang bisa dilakukan selain membuat area untuk menangkap air nafas seperti waduk ataupun kanal-kanal ataupun kalau di Makassar di Das Jeneberang itu ada sandpocket seperti itu kira-kira menurut teman-teman apa yang ditawarkan di buku ini yang kebijakan yang cukup konkret implementasinya siapa nih saya ya monggo silahkan siapa aja boleh Mbak Eka boleh Mas Bagas boleh Eka Mbak Agas aku mungkin dikit boleh monggo Mas Bagas kalau yang sebenarnya kalau yang bisa disimak dari buku ini dan kemudian makin diperjelas dalam policy brief sebenarnya memang bukan tujuan buku ini untuk merumuskan kebijakan atau solusi apa yang paling konkret tapi justru ingin coba untuk mundur sedikit dengan cara bagaimana sebenarnya kita mengidentifikasi masalah banjir ini jangan-jangan karena sebelum ke solusi atau kebijakan dengan cara mengidentifikasi yang salah akhirnya solusinya juga jadi salah mungkin itu Mbak mungkin nanti bisa ditambahin teman-teman iya aku bisa nimbrong sedikit boleh aku share tadi PowerPoint itu ya soal solusi gudangnya solusi itu ada satu UNDP Accelerator Lab namanya mereka ini memetakan solusi-solusi banjir di banyak tempat termasuk yang di kawasan Kampung Lodan yang di Jakarta itu yang di daerah utara yang orang menata sendiri lingkungannya begitu-begitu mereka cari model solusi tapi satu kata kunci yang saya tangkap dari mereka itu tadi tidak ada satu solusi untuk semua tidak ada satu baju untuk orang dan tidak ada dan harus kontekstual itu sekalian saya ingin menanggapi soal mas Pertam tadi itulah makanya saya merujuk sedikit kepada Bu Heni tadi soal urbanisasi perlebih itu yang disampaikan Profesor Heni proses urbanisasi di Amsterdam dan di Semarang Jakarta terusnya itu beda ada yang disebut negara berkembang bekas jajahan ada negara pusat seperti Belanda yang secara ekonomi beda di Amsterdam itu bisa kita minum air dari kran langsung jadi tidak perlu mempah air tanah tapi untuk bikin infrastruktur itu panjang jadi membayangkan Gunung Pati seperti Amsterdam agak susah dan saya harusnya saya pikir imajinasinya tidak linear begitu kemudian kepada Bapak yang dari Makassar tadi Pak Samsul Bahari terima kasih sudah cerita masalah Makassar Pak artinya beresonansi masalah barang ini dengan Makassar kalau dari policy brief yang coba kami dorong pertama itu pesan kuncinya adalah mengidentifikasi struktur penyebab struktural spasial di setiap das di Indonesia barangkali itu bisa menjadi satu macam policy makro dan dari situ dibayangkan solusi-solusi yang kontekstual seperti yang banyak ditabung oleh UNDP tadi misalnya ya kemudian alternatif bisa menjadikan satu kota sebagai situs percobaan mengatasi banjir dan juga sambil berjalan dikerjakan itu yang saya maksud tadi berbicara tentang BRIN kenapa saya putar video Bu Presiden tadi karena saya pikir BRIN akan menjadi sangat strategis dan perlu kita Pak Samsul Bahri untuk sedikit lebih saling terbuka begitu bahwa masalah ini kompleks kenyataannya adalah terus terjadi ada yang salah dalam bagaimana selama ini kita melakukan asesmen terhadap bagaimana masalah ini diproduksi dan bagaimana solusi dibayangkan atau dikerjakan ada masalah disitu sehingga ini terus berlanjut ini yang coba ingin kami buka jadi soal solusi ada banyak Pak di Semarang sendiri barangkali ada sekitar atau 9 konsultan di bidang air yang bekerja itu tinggal dipanen aja semua solusi itu kalau ada pihak atau lembaga yang mendorong melakukan orkestrasi terhadap semua riset ini kira-kira begitu terima kasih Mas Lusman kemudian kita lanjut lagi ada yang sudah raisen juga ini Pak Heri ini dari RIN ini mantan kapus kita sekarang Pak Direktur ya mungkin kalau boleh saya tanggung silahkan Pak Direktur terima kasih Tria baik selamat siang teman-teman tadi karena beberapa kali DBRIN disebut jadi harus ikut ngomong tapi mungkin sekarang kita ada satu struktur yang baru di DBRIN artinya baru dalam artian ada sedikit ada pemisahan antara kerja-kerja yang sifatnya riset yang ada di pusat riset atau organisasi riset dengan kebijakan yang ada di kedeputian dalam hal ini di direktorat gitu lah ya dan ada proses birokratik ya seperti misalnya di direktorat saya sendiri fokus pada masalah tentang pembangunan manusia dan kebudayaan dimana saya akan dekat justru bekerjanya dengan apa dirjen kebudayaan kemudian juga yang terkait dengan kependudukan dan juga tentang indeks pembangunan manusia tapi saya kira tidak apa-apa itu kan pembagian kerja birokratik ya tapi kalau menurut saya apa seperti yang di dalam chat saya sebutkan tadi mudah-mudahan webinar ini juga sebagai ajang kita untuk mulai mendorong pada kebijakan yang lebih implementable begitu lah ya dan saya kira teman-teman di pusat riset untuk sementara bisa dikawal dulu karena organisasinya sudah lebih mapan gitu kalau di di kedeputian kita masih sedang membentuk ya tapi seperti yang kita diskusikan ya dengan Bang Oji juga bahwa bagaimana antara dapur riset dengan dapur kebijakan ini harus betul-betul kita apa kita tata sebaik-baiknya karena seringkali di dapur kebijakan banyak yang sifatnya masih ansin ya kurang kelihatan atau mungkin tidak nampak dan itu yang tadi dibongkar dengan diskusi pertama kali menarik tentang teguran Ibu Megawati kepada Pak Ganjar ya terus Pak Bosman sampai bilang Ibu Megawati sebagai Dewan Ketua Dewan Penasihat Berin waduh dibawa-bawa itu mah teguran Ketua Partai Pak tapi saya kira apapun namanya itu benar bahwa kami menyadari bahwa kadang-kadang di dapur riset sendiri mungkin ya kita nggak terlalu bagus menerjemahkan hasil riset kepada para pembuat kebijakan dan di dapur kebijakan sebenarnya kita juga seringkali tidak tahu siapa king atau queenmaker-nya gitu kan dan seringkali itu sifatnya informal dan tidak tercatat begitu nah jadi kalau boleh saya apa dengan kapasitas saya sekarang saya tidak boleh memerintahkan saya mengajak kepada teman-teman di pusat riset khususnya rekan-rekan dari tim ekologi manusia dan juga ada Pak Rusli dan kawan-kawan untuk dengan Pak Bosman dan kawan-kawan untuk mengawal kegiatan ini nanti kita backup dari sisi kebijakannya seperti apa jadi maksudnya kita jangan berhenti hanya di apa hanya berhenti di webinar ini Mas Bosman apalagi ada dikawal oleh Profesor Henni itu senior yang sangat saya hormati begitu jadi mulai sekarang terus dikawal ini dan saya kira juga ada beberapa teman saya kira dari Jawa Tengah yang hadir di sini para pembuat kebijakan dan mungkin melalui BRIN dan mungkin kedepannya akan ada BRIDA juga Badan Riset Inovasi Daerah untuk bisa lebih dikawal karena saya kira tugas kita di BRIN memfasilitasi pemerintah organisasi masyarakat sipil dan sebagainya saya kira itu mungkin komen saya Mbak Tria saya akan tetap tetap adalah di antara kalian ini kan hanya soal sementara saja membangun mekanisme tidak mudah saya bisa kembali ke pusat riset terima kasih Pak Heri jadi ini harapannya ada sinergitas maksudnya riset-riset apalagi yang sudah dibangun oleh teman-teman Maleda di Segoro ini tidak hanya berhenti di webinar dan buku Pak Heri harapannya tapi bisa juga diimplementasikan dengan para decision maker atau yang membuat kebijakan harapannya begitu ya teman-teman semuanya semoga ini ke depannya bisa terjalin kerjasama nih melalui Urban Lecture Series ini kemudian mungkin terakhir ya ada dari Bapak Dokter Muhammad Uheib Asad dari Banjar Masin Kalimantan Selatan yang katanya ingin langsung memberikan komentar mungkin saya langsung persilahkan Bapak Dokter Muhammad Uheib Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya senang dengan acara ini karena menyangkut soal nasib manusia bagaimana manusia berkelahi dengan alam bagaimana hancurnya sumber daya alam di negeri ini akibat keserakahan ekonomi orang-orang predator-predator ekonomi yang hanya tahu menghitung untung tanpa memperhatikan hajat hidup orang banyak hak asasi manusia saya saya meminta kepada BRIN ini BRIN ini kan bagian dari negara dibiayai oleh negara dan uangnya banyak ya tolong selamatkan Kalimantan Selatan jangan hanya di webinar saya tinggal di Kalimantan Selatan daerah tambang yang luar biasa ditongkrongi sekitar 200 penambang besar ya dan selesai tidak pernah banjir rusak seperti sekarang ini dalam beberapa waktu terakhir ini kalsel menjadi langganan banjir ya walaupun berapa tahun yang lalu tidak pernah sebanjir dan rusak hancur-hancur seperti sekarang ini ini semua akibat ekspansi industri tambang dan kelapa sawit kalsel itu ada 3 juta hektare ya lahan itu lebih dari separuh sudah digantikan oleh industri tambang dan kelapa sawit sekarang BRIN mengumum apa ya kalau sekedar seminar begini orang sudah bosan ngomong sekarang bagaimana BRIN ini sebagai bagian daripada negara yang memiliki otoritas tolong selamatkan pulau Kalimantan ini dan saya ingin mengatakan negara ikut menjadi fasilitator dengan kebijakan yang predatoris ikut merosak sumber daya alam kebijakan kebijakan industri tambang yang dikutakan oleh pemerintah pusat atau yang dikenal PKP2B atau pemerintah daerah dengan iup-iup ini memberikan sebuah kontribusi besar bagi nilai-nilai kemanusiaan perampasan hak-hak asasi manusia penggusuran masyarakat adat hilangnya beberapa kampung desa di Kalimantan Selatan akibat industri tambang ini keperhatian kita ini yang dikatakan oleh Profesor Herard Gardin The Tragedy of the Common jadi disinilah mafia-mafia yang bekerja yang sekadar untuk mengeksporitasi sumber daya alam yang bekerja sama dengan aktor-aktor lokal penguasa lokal untuk merampok dan perupsi sumber daya alam ini yang perlu kita tanggulangi kalau sebentar seminar-seminar begini sudah ribuan seminar Kalimantan sekarang ini semakin rusak silahkan Bapak-Bapak yang belum pernah ke Kalimantan Selatan silahkan Bapak datang hari ini banjir sudah berapa hari banjir sudah banyak nyawa yang tenggelam saya minta kepada BRIN ini jangan hanya bicara konsep teori yang lebih jelas praktik bagaimana menyelapkan sumber natural yang dirampok para mafia oligarki ini ini semua dampak dari PPL KADA karena hampir semua PPL KADA di negeri ini dibiaya oleh cukong-cukong yang banyak duit termasuk Kalimantan Selatan saya betul karena saya saya mengerti soal ini karena saya menulis desertasi saya soal persenggamaan antara penguasa dengan bisnis politisi dan pengusaha ini perselingkuhan yang terstruktur dan dilegitimasi oleh negara dengan perda-perda tambang sehingga legalisasi pengerampokan pengusahkan sumber daya alam itu sudah mungkin ada pertanyaannya Pak pertanyaan saya cuma ingin tanya sama orang-orang BRIN ini saya bikin apa selama ini ya itu aja pertanyaan saya lo buat apa sekarang untuk Kalimantan Selatan itu aja saya gak tanya silahkan terima kasih Pak mau nanya mau dijawab atau enggak tapi saya mengatakan ada tadi saya bersama Anda itu siapa yang ngomong tadi itu dari BRIN itu saya tantang sekarang lo bisa apa di Kalimantan Selatan ini yang tambang yang rusak yang banjir masyarakat sudah hilang sekarang kampung-kampung terima kasih ya Bapak ya terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Bapak atas aspirasinya semoga aspirasi-aspirasinya ini nanti kelak didengar namun ini konteksnya tentang diskusi buku ya Pak jadi mungkin kita balik lagi ke konteks terkait dengan bahasan topik utama Urban Lecture Series mungkin kalau yang saya bisa tangkap maksud dari Bapak Uheb ini intinya bahwa ada banyak permasalahan-permasalahan tidak hanya di Semarang saja salah satunya di Kalsel tapi mengutip tadi perkataannya pencara ya Mas Goswan ya bahwa setiap daerah itu harus diidentifikasi karena masalahnya tidak bisa satu baju untuk semua masalah satu baju untuk semua badan istilahnya gitu jadi mungkin kita harus identifikasi permasalahan-permasalahan seperti apa banjir yang seperti apa yang terjadi di setiap daerah di Indonesia mungkin itu saja ya terakhir ya mungkin saya bukan menyimpulkan tapi lebih tepatnya merangkum ya bahwa intinya buku ini karena ini topiknya kembali lagi ya kita jangan sampai merembet kemana-mana dari topik Urban Lecture Series ini intinya ini adalah diskusi terkait buku yang akan segera launching dari Maledadisegoro yaitu banjir sudah naik seleher membahas di mana isi buku ini tentang studi kasus banjir di kota Semarang kemudian intinya maksud dari buku ini kalau niatnya mungkin ya boleh saya katakan niatnya menjadi kitab lah katakanlah seperti itu untuk teman-teman ataupun orang awam ketika ada yang berargumentasi atau berpendapat tentang banjir Semarang buku ini bisa menjadi acuan bahwa jadi orang-orang awam tidak menelan mentah-mentah pendapat-pendapat orang-orang terutama politisi mungkin dia kalau boleh saya katakan bahwa karena curah hujan atau karena pompanya yang macet tapi ini bisa melihat menarik sejarah apa yang sudah terjadi selama ini di kota Semarang di buku ini terdapat identifikasi-identifikasi masalah dan terutama mereka melihat skupnya itu das-das yang ada di kota Semarang jadi disitu dibahas permasalahan tidak semua das saya rasa kalau saya lihat daftar isinya tapi itu menjadi das-das yang penting mungkin yang memang terdampak dan dampaknya terutama dampaknya kepada masyarakat-masyarakat yang terkena banjir tersebut ataupun ambil santana oke mungkin terakhir ya sebelum saya kembalikan ke Prokeni sebagai host buat teman-teman pembicara nih boleh kasih sepatah dua patah kata kenapa kita harus beli buku ini dan kalau misalnya baru beli buku ini kita harus kemana nih oke siapa Eka dulu Bagas baru saya kali ini oke baik Eka dulu nanti Mas Bagas dan Mas Bosman ya masing-masing nih kenapa harus beli buku ini nih apa yang menarik dari buku ini dan kalau mau beli kemana ya kenapa harus beli buku ini saya pikir saya pikir kita semua perlu ya mengidentifikasi persoalan sehingga tidak apa ya menempuh solusi yang sebenarnya keliru dan tidak menyelesaikan persoalan yang ada begitu karena banjir ini salah satunya yang kami telus huri sebenarnya apa sih sebenarnya persoalannya begitu karena solusi-solusi yang sudah seperti normalisasi bendungan dan sebagainya itu ternyata tidak menyelesaikan banjir lalu belinya dimana kayaknya sudah ditutup ya itu sudah tidak saya tidak tahu apa kamu dicetak lagi teman-teman ada cetakan kedua ketiga keempat semoga tapi teman-teman ada ada ibunya kalau ini kalau mengendaki membacanya itu selanjutnya mas Bagas monggo ya kalau ditanya kenapa mungkin ini kalau secara personal saya orang saya orang Sunda terus di tempat saya lahir juga sering terjadi banjir jadi menurut saya ini sangat relevan dengan hidup saya kemudian dari proses berulang kali kebanjiran semacam itu yang selalu saya dengar kan kadang orang menyalahkan hujan terus kemudian menyalahkan menyalahkan karena orang-orang buang sampah sembarangan padahal orang-orang di kota ini sendiri kan memang belum punya untuk kapasitas untuk buang sampah secara lebih oke seperti di Eropa Eropa macam-macam itu nah buku ini jadi menarik karena memberi jawaban bukan dari soal-soal itu saja jadi tapi soal-soal mengenai perubahan ruang mengenai urbanisasi yang itu dalam lingkup satu kota itu juga sebenarnya diproduksi banjir semacam itu jadi bukan hanya karena takdir Tuhan atau karena hujan deras bagi saya itu yang menarik sih kalau dari buku ini jadi karena bukunya sudah tidak cetak nanti mungkin dibagi-bagi aja lah pdf-nya oke terima kasih mas Bagas terakhir nih ya terima kasih terima kasih untuk Prof Henni dan kawan-kawan Urban Lecture Series sudah bikin diskusi ini saya secara personal senang ya gimana menuliskan didiskusikan senang banget kemudian yang kedua itu tadi soal Bakas itu buku saya kirim Twitter Banjir Semarang di kolom chat kalau mau pesan pdf-nya bukunya sudah dicetak berdasarkan pesanan sudah lewat jadi tidak dicetak lagi kalau mau payahnya nanti kontak lewat Twitter kami pasti kirim kemudian yang ketiga saya ingin terima kasih kepada semua yang berdiskusi terutama Pak yang Muhammad Uhayb dari yang Kalimantan tadi dan Bapak yang dari Makassar yang bercerita tentang dirinya yang banjir saya merasa mereka meresonansi cerita ini saya juga tempat saya bakas juga katanya banjir saya tempat saya juga banjir di Mandailing Natal ini sedang di media diantara di media-media lihatlah banjir di Mandailing Natal itu saya dari sana jadi saya pikir kita berada di ruang yang masalah ini semuanya hidup kita semua terancam dan bagaimana bergerak dari sini itu yang balik ke pertanyaan polisi tadi yang dipancing oleh Pak Nur Fauzi sepertinya saya berharap atau akan senang kalau kita mencoba lebih terbuka sedikit tidak terjebak dalam paket solusi yang sudah ada selama ini tapi lebih kritis melihatnya dan dari sana berpikir ke depan ya makasih oke terima kasih para pembicara Pak Nurusman BNK dan Pak Bagas jadi pada intinya buku ini hadir dari pemikiran kritis bagaimana menyelesaikan masalah banjir khususnya di Kota Semarang tanpa terjebak dengan paket-paket solusi yang sudah ditawarkan seperti itu ya mungkin oke selanjutnya tanpa berlama-lama lagi saya mohon undur diri saya minta maaf Pak ini sekarang sudah mau ditutup acaranya jadi mohon maaf ya Pak oke selanjutnya saya Trianggita Hapsari mohon undur diri mohon maaf apabila ada salah-salah kata selanjutnya akan saya kembalikan ke Prof. Henni selaku host terima kasih semuanya silahkan Prof. Henni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat terima kasih Triang ya ini saya pikir diskusi yang menarik sejak awal saya sudah memprediksi adanya urbanisasi berlebih menyebabkan infolasi infolasi kota dan terjadinya degradasi ekologi ya termasuk ekologi das dan ekologi manusia ya yang menyebabkan akhirnya pada ujung-ujungnya banjir nah kalau kita kembalikan ke pertanyaan dari teman Makassar dan Kakasel tadi yang ingin menyumbangkan ide lagi saya pikir harus kita pahami BRIN adalah lembaga riset bukan lembaga yang mengimplementasikan kebijakan jadi itu harus dipahami kami mengkolek masalah-masalah seperti yang tadi Bosman dan kawan-kawan sadikan ini loh ada masalah banjir ini loh tawaran dari kami untuk menyelesaikan ada tugas-tugas yang harus dilakukan institusi lain untuk menyelesaikan masalah ini jadi bukan semua harus dilakukan oleh BRIN ini mungkin Kang Heri sebagai direktur selamat nih agak takut ya kalau suruh menyelesaikan semua masalah yang ada di masyarakat jadi saya contohkan ya Bapak ya tentang Jakarta Utara ketika kita membuat naskah kebijakan selamatkan Jakarta itu udah kami buat profesor dari seluruh perguruan tinggi dan LIPI pada saat itu ya tapi apa yang terjadi kami sudah presentasi di Bapak Penas Bapak Pendah bahkan kami bawa ke KSP ini loh masalahnya Jakarta harus diselamatkan itu jangan direklamasi tapi apa yang terjadi penelitinya malah ditakut-takutin malah dipanggil oleh Luhut Panjaitan segala macam jadi permasalahannya tidak semudah membalikan telapak tangan peneliti boleh menyajikan fakta peneliti itu boleh salah tapi tidak boleh bohong fakta sudah kami sajikan ini loh rekomendasi yang kami berikan jadi institusi lain yang harus menyelesaikan masalah itu karena masalahnya terkait dengan masalah macam-macam terutama impak tutur fisik bukan hanya impak tutur sosial itu yang harus kita pahami tapi kami berterima kasih teman-teman dari Makassar dan dari Kalimantan Selatan yang sangat bersemangat insya Allah ini kita tampung nanti Kang Heri ya sebagai Direktur Pembangunan manusia akan menampung itu dan memilahkannya diteruskan kemana supaya Brin juga punya apa punya gaung seperti yang tadi Bosman harapan Bu Mega hadir saat itu sayangnya masih menjadi ketua partai bukan sebagai Dewan Riset Brin mudah-mudahan Brin ke depan bisa menghasilkan karya-karya yang bisa membantu masyarakat sebetulnya tawaran sudah saya tawarkan di pembukaan tadi sebetulnya harus ada keterkaitan dalam konteks pembangunan berkelanjutannya yaitu antara pembangunan ekonomi pembangunan lingkungan dan pembangunan sosial harus berkelindan dan harus melibatkan partisipasi masyarakat jadi masyarakat di pinggiran Brin itu bukan dibilang sebagai pelaku ya Pak ya ini karena masalah urbanisasi dia adalah yang terdampak dia yang dirugikan jadi kita harus apresiasi masyarakat yang mau digusur demi untuk perumahan mewah jadi itu harus kita pahami bersama bahwa Brin akan berusaha menggali menghadirkan tema-tema yang aktual yang memang bersisian dengan masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek pembangunan pembangunan tanpa keberhasilan manusia itu bukan pembangunan berkelanjutan bukan pembangunan yang berkeadilan jadi itu tema Brin teman-teman terima kasih atas urban lecture dari P2K kita akan lanjut mungkin di tahun depan dengan tema yang lebih menarik dan teman-teman harap ikut terus berpartisipasi salam untuk teman-teman semua yang hadir hari ini dan teman-teman P2K Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam mungkin saya tutup sekalian ya terima kasih banyak kita bertemu di lain kesempatan Assalamualaikum Bosman terima kasih ya terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih Terima kasih